Chapter 1196, Tevinal Kluwe, Translator, Lege, Zhang Xiaoman tidak pernah menyangka bahwa dia, orang yang tertinggal, akan menjadi orang pertama yang bertemu dengan Komandan Masa Depan. Komandan Masa Depan, maksudmu ada pintu menuju ibu kota kerajaan penyihir tepat di rumahmu? Zhang Xiaoman bertanya dengan kaget ketika Ren Xiaosu menjelaskan prinsip di balik pintu ajaib itu kepada mereka secara mendetail. Mereka semua sangat terpesona, terlebih lagi, ini bukanlah negara adidaya yang unik melainkan kekuatan yang dapat ditiru melalui mantra yang dapat diwariskan, Komandan Masa Depan. Menurutmu apakah aku juga bisa membuka pintu ajaib ini? Zhang Xiaoman bertanya, ya. Ren Xiaosu mengangguk. Siapapun yang memiliki Eye of Truth Seek berwarna merah atau lebih tinggi dapat mengaktifkannya. Pintu ini akan mengarah kemanapun yang paling Anda inginkan. Di sampingnya, rubah hitam dengan tenang mencoba membujuk Zhang Xiaoman untuk tidak melakukannya. Saya sarankan Anda sebaiknya tidak mengaktifkan pintu ajaib itu sekarang. Tidak akan bagus jika dibuka ke Triratna Ali. Ren Xiaosu penasaran. Apa itu Gang Triratna? Black Fox menjelaskan, Komandan Masa Depan, banyak remaja putri yang membutuhkan bantuan di Triratna Ali. Zhang Xiaoman harus melakukan perjalanan ke sana dua kali sebulan. Mengapa kamu memfitnahku? Zhang Xiaoman meraung sambil tersipu saat dia terdiam. Ren Xiaosu menampar bagian belakang kepalanya. Jangan pergi ke tempat seperti itu lagi. Anda sudah menjadi Komandan Brigade. Tidak bisakah kamu menetap dan mencari istri? Zhang Xiaoman menutupi kepalanya dan menetap rubah hitam dengan kejam. Seolah-olah dia berkata, tunggu saja. Namun, rubah hitam mengabaikannya dan malah mengkonfirmasi dengan Ren Xiaosu, Komandan Masa Depan, apakah Anda mengharuskan semua pasukan kami di divisi lapangan ke-6 bersenjata lengkap? Bagaimana kita harus menghadapi para penyihir itu? Serahkan penyihir itu padaku, kata Ren Xiaosu, baiklah, aku mengerti. Black Fox terus bertanya, haruskah kita mengubah Stronghold 144 menjadi kem lapangan atau mengubahnya menjadi pangkalan operasi garis depan? Perkemahan lapangan Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, ketika ada perang lagi setelah ini, kita akan memiliki cukup waktu untuk melatih penyihir baru untuk mengaktifkan pintu ajaib mereka. Lebih penting lagi, pintu ajaib ini ada di rumahku, jadi jangan merusak lantaiku saat kalian masuk dan keluar. Rubah hitam berkata, dimengerti. Sebenarnya, Ren Xiaosu juga sudah memikirkannya sebelumnya. Menurut P5092, perang dengan konsorsium wang tidak bisa dihindari, tapi masalahnya adalah konsorsium wang kemungkinan besar yang akan memulai perang ini daripada benteng 178, ketika saatnya tiba, Stronghold 144 akan menjadi medan perang utama, dan pintu ajaibnya menjadi kurang penting dalam perang itu. Saat ini, hal terpenting dari pintu ajaib ini adalah bahwa Ren Xiaosu dapat memanggil pasukan modern dari jarak seribu kilometer untuk secara langsung melancarkan serangan dahsyat ke kem utama para penyihir di kota Gen. Satu-satunya hal yang membuat Ren Xiaosu khawatir adalah terlalu banyak warga sipil di kota Gen. Meskipun warga sipil itu tidak ada hubungannya dengan Ren Xiaosu dengan cara apapun, dia tidak bisa begitu gila hingga mengabaikan kehidupan mereka sepenuhnya, jika Ren. Xiaosu begitu acuh tak acuh, dia tidak akan pernah menjadi komandan barat laut di masa depan, Ren Xiaosu berkata kepada Black Fox, mengenai rencana pertempuran spesifiknya, kita akan berbicara lagi setelah saya bergabung dengan P5092. Kalian semua bersiap-siap di sini dulu dan pastikan kalian bisa keluar kapan saja. Selain itu, persiapkan semua perlengkapannya. Apapun yang tidak muat melalui pintu ajaib itu, serahkan saja padaku untuk mengangkutnya. Pintu ajaib tidak akan terbuka lebih besar meskipun diaktifkan pada objek yang lebih besar. Ada prinsip-prinsip yang menentukan cara kerjanya, dalam keadaan normal, pintu ajaib hanya dapat dilewati oleh satu hingga tiga orang pada saat yang bersamaan. Aturan ini sepertinya ditentukan oleh tingkatan mata penglihatan sejati. Ren Xiaosu memiliki Eye of Tru Sigt Hitam, sehingga pintu masuknya yang terpesona dapat memungkinkan tiga orang melewatinya sekaligus, Zhang Xiaoman dan Rubah Hitam kembali ke pangkalan militer divisi lapangan K-6 dengan semangat tinggi dan mulai mengatur agar kamp lapangan didirikan di dalam benteng 144. Pada malam yang sama, sejumlah besar truk memasuki benteng 144. Sementara itu, Wang Yuexi dengan cepat mengatur staff komite manajemen benteng untuk melakukan penggusuran terhadap penduduk sekitar dan menyusun rencana kompensasi, sebuah pangkalan militer untuk menampung 20 ribu tentara pasti akan sangat besar tidak peduli seberapa kompaknya. Mereka pasti harus memasang garis pertahanan di sekitar pangkalan dan menetapkannya sebagai zona terlarang, sehingga tidak ada warga sipil yang diizinkan tinggal di dalam area tersebut, namun tidak semudah itu melakukan penggusuran. Wang Yuexi sangat khawatir tentang hal ini hingga rambutnya hampir memutih, karena ada 10 zona pemukiman di sekitar kediaman calon komandan. Kompensasi saja akan memakan biaya yang besar. Meskipun stronghold 144 saat ini cukup kaya untuk membayar kompensasi seperti itu, penduduknya mungkin tidak mau pindah. Dalam situasi seperti ini, tidaklah praktis untuk mencoba dan menjalankan operasi dari belakang layar. Wang Yuexi harus membawa staff dari pintu ke pintu untuk mengusir orang sepanjang malam. Wang Yuexi berkata kepada staff di sekitarnya, ingatlah untuk tetap sopan. Sekalipun warga tidak mau pindah, jangan bersikap kasar kepada mereka. Ya pak, semua staff siap secara mental untuk menghadapi pertempuran yang sulit, tentu saja operasi militer akan menjadi prioritas. Jika ada yang benar-benar menolak pindah, mereka harus diusir secara paksa. Namun jika segala sesuatunya dapat diselesaikan secara damai, Angkatan Darat Barat Laut juga tidak ingin terlibat konflik langsung dengan rakyat jelata. Ketika Wang Yuexi mengetuk pintu rumah pertama di dekatnya, seorang wanita paruh baya membuka pintu karena terkejut. Oh, itu Wang Kecil. Apa yang membawamu ke sini di tengah malam? Begini, kami akan mengusur pemukiman di sekitar untuk sementara. Berdasarkan rencana divisi lapangan ke-6 kami, kami mungkin perlu meminta tempat Anda selama sekitar satu bulan. Wang Yuexi dengan sabar menyerahkan sebuah dokumen. Ini adalah rencana permintaan kami dengan rincian kompensasi spesifik di dalamnya. Wanita itu terkejut. Apa tujuannya? Wang Yuexi menjelaskan, Yah, ini bukan rahasia. Komandan masa depan sedang bersiap untuk menyerang kerajaan penyihir. Pernahkah Anda mendengar tentang kerajaan penyihir? Mereka lah yang mengganggu benteng 178. Saat ini, calon komandan telah menemukan cara untuk menyerang mereka, jadi dia perlu mengubah lingkungan ini menjadi kamp lapangan untuk menampung divisi lapangan ke-6. Tapi jangan khawatir, mereka hanya akan mendirikan tenda militer di luar dan tidak akan masuk ke rumah Anda. Oh, jadi seperti itu. Wanita itu tersenyum dan berkata, Kalau begitu, saya akan pindah malam ini untuk memberi tempat bagi kalian. Apakah kamu ingin aku meninggalkan kunci rumah agar anak-anak bisa masuk ke dalam dan mandi air panas atau semacamnya? Saat ini, seseorang membuka pintu rumah di sebelah mereka. Wanita parubaya lainnya berkata, Saya mendengar Anda semua berbicara. Kami akan pindah malam ini juga. Wang Yueksi tercengang. Sejujurnya, dia mengira ini adalah langkah tersulit, namun ternyata ini adalah langkah paling sederhana. Sebelum wanita itu kembali ke rumahnya untuk mengemas barang-barangnya, dia bahkan berkata dengan penuh semangat kepada Wang Yueksi, Bisakah Anda menyampaikan pesan kepada calon komandan untuk saya? Katakan padanya Bibili dari pasar mengatakan untuk menyerang para penyihir itu tanpa ampun. Dia mendapat dukungan penuh kami. Hah. Wang Yueksi tertegun beberapa saat. Kenapa kalian tidak melihat detail kompensasinya dulu? Dengan cara ini, semua orang juga akan mengetahui berapa besar kompensasi yang akan mereka terima di masa depan. Bibili terkikik. Tidak apa-apa. Saya akan tinggal di rumah anak saya selama sebulan. Mengapa saya memerlukan kompensasi apapun? Kalian bekerja keras untuk mengatasi kekurangan pangan dan berjuang untuk membalas dendam di barat laut. Jika kita ingin mendapat kompensasi atas masalah sekecil itu, apa manfaatnya bagi kita, Wang Yueksi menggelengkan kepalanya? Tidak, Bibili, itu dua hal yang berbeda. Aturan tetaplah aturan, baiklah kalau begitu, bayar saja sesuai keinginanmu, kata Bibili sambil tertawa, bagaimana kita bisa melakukan itu? Wang Yueksi menjadi cemas, namun, Bibili meninju dada Wang Yueksi dan tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu bersikap sangat sopan? Jangan menghalangiku untuk berkemas. Bibili meninju Wang Yueksi begitu keras hingga membuatnya terbatuk dua kali, wanita paruh baya lain di sebelahnya berkata, Wang kecil, karena kamu sangat dekat dengan calon komandan, bisakah kamu meminta tanda tangan darinya atas nama kita setelah perang? Bibili berkata, kamu hanya diminta pindah selama sebulan. Mengapa Anda menyusahkan orang lain dengan begitu banyak permintaan? Komandan masa depan sangat sibuk, jadi bagaimana dia punya waktu untuk memberi Anda tanda tangan? Wang Yueksi terdiam, Bibili berkata kepada Wang Yueksi, baiklah, berhentilah membuang waktu di sini dan lakukan pekerjaanmu. Kalian sudah bekerja keras di garis depan. Tentunya kami tidak bisa mengecewakan kalian semua saat kalian kembali ke Benteng, kan? Hanya butuh satu malam bagi komite manajemen Benteng untuk benar-benar mengosongkan lingkungan sekitar kediaman calon komandan. Meskipun tidak semua orang sesantai Bibili, faktanya ada orang-orang seperti dia membuat Wang Yueksi merasa bahwa semua kerja keras mereka tidak sia-sia. Ketika Ren Xiaosu kembali ke sisi lain dari pintu ajaib, Qian Weiining, Mel, Summer, dan yang lainnya masih berjaga, dia dengan santai meletakkan pintu besi itu ke dalam ruang penyimpanannya. Membuatnya tampak seperti mantra sihir. Semua orang hampir tidak bisa membedakan siapa penyihir sebenarnya di sini. Melgur bertanya-tanya, Anda berada di sana selama beberapa jam. Kemana arah pintu ajaib ini? Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, saya secara kasar telah menemukan cara menghadapi klan bangsawan tua itu. Di sebelahnya, Summer menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin kamu belum pernah bertemu dengan Archmage sejati sebelumnya. Itu sebabnya menurutmu orang maju sedikit lemah. Namun saya harus dengan serius mengingatkan Anda bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Kalau tidak, kami tidak akan terus bersembunyi sampai sekarang. Oh. Ren Xiaosu berkata, ceritakan padaku. Tentunya bukan suatu kebetulan bahwa rumah Norman dan Tudor tetap berdiri di kota Gen selama 200 tahun. Summer berkata, ada terlalu banyak mantra eksklusif di dunia yang belum dipublikasikan, jadi tidak ada yang tahu kartu truf apa yang mereka miliki. Baiklah, aku mengerti. Ren Xiaosu mengangguk dan berkata, tolong bawa saya ke kota Gen. Aku punya rencana yang berubah, jadi aku harus mendapatkan apa yang ditinggalkan penunggang itu secepat mungkin. Saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambilnya kembali setelah keadaan menjadi kacau. Musim panas terkejut sejenak sebelum menyetujui, baiklah. Tidak ada yang tahu apa maksud Ren Xiaosu dengan itu. Namun sesaat kemudian, semua orang tiba-tiba merasakan kekuatan lengkungan yang kuat menarik mereka. Seolah-olah mereka diseret dari belahan dunia ini. Dengan suara keras, semua orang ditarik menjauh dari pantai yang bergejolak dan jatuh kembali ke dalam terowongan gelap, mereka melihat dua orang yang mengenakan armor kulit memegang Ayas of True Siege mereka di dalam terowongan. Dinding yang digambar naga dewa di atasnya telah diledakan, sebelum Summer bisa menenangkan diri, dia bereaksi, mereka bukan orang-orang kita. Itu adalah pemburu hadiah dari klan penyihir. Mereka telah menemukan tempat ini. Melawan, namun, orang lain bereaksi lebih cepat darinya. Saat Ren Xiaosu jatuh kembali ke dalam terowongan, dia mendorong tanah dengan lengan menopangnya sebelum tubuhnya sepenuhnya menyentuh tanah dan menembak ke arah dua penyerang pemburu hadiah seperti anak panah. Selama lompatan, baju besi Ren Xiaosu dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya dan memblokir mantra bola api besar kedua pemburu hadiah. Di belakang, Chen Jingxu dan Su Anking buru-buru mengangkat tangan mereka untuk menembakkan busur pegas yang tersembunyi di lengan baju mereka. Meskipun panah tersembunyinya kecil, ia bisa menembakkan tiga baut sekaligus, namun karena terlalu terburu-buru, keenam baut tersebut semuanya melenceng dari sasaran, Chen Jingxu dan Su Anking kesal. Mereka tahu mereka seharusnya lebih tenang, namun yang mengejutkan mereka, enam baut panah yang mereka tembakan semuanya ditangkap oleh Ren Xiaosu di udara di ruang sempit ini. Tepat setelah itu, dia melemparkannya kedua pemburu hadiah yang menghadapnya. Baut panah yang dialihkan dilempar dengan kecepatan lebih tinggi dan semuanya menembus kepala kedua pemburu hadiah. Ketika Qian Wei Ning melihat kejadian itu terjadi dari belakang, dia tiba-tiba merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan. Dia akhirnya menyadari ini mungkin alasan tingkat pembunuhannya yang 100% dalam memanah Ren Xiaosu pergi untuk memeriksa kedua pemburu hadiah itu. Tidak ada mantra garis keturunan yang diaktifkan, Sepertinya mereka tidak dikirim oleh keluarga Tudor, Su An Kim menganalisis. Mereka seharusnya dari keluarga Norman. Tunggu sebentar. Ren Xiaosu mengerutkan kening. Penyihir titus yang sebelumnya adalah bagian dari keluarga Norman, kan? Di mana dia? Semua orang melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun, namun, Mel berkata, saya melihatnya melarikan diri melalui terowongan setelah kami jatuh dari pintu ajaib. Ren Xiaosu mengeluh, kamu tampaknya cukup khawatir dengan saingan romantismu. Wajah Mel memerah. Aku hanya jeli. Ren Xiaosu memandang Su An King dan berkata, kalian terlalu ceroboh. Tidakkah kamu memperhatikan seseorang seperti dia menyelinap ke dalam grup? Su An King tertawa dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin kita tidak menyadarinya? Begitu dia selesai berbicara, beberapa orang muncul dari kedua sisi terowongan. Salah satunya bahkan membawa titus Norman yang baru saja melarikan diri. Dari kelihatannya, mereka adalah anggota tempat suci yang sedang melakukan penyergapan di dalam terowongan. Setelah orang-orang ini memasuki terowongan, mereka terus memandang Ren Xiaosu dengan sadar. Seolah-olah semua orang sudah mengetahui latar belakangnya, jadi itu adalah operasi untuk membasmi mata-mata. Ren Xiaosu berkata, betapa mahalnya harga yang harus dibayar, mengorbankan pintu ajaib hanya untuk itu. Lokasi pintu ajaib ini telah terungkap, jadi kami berpikir untuk memanfaatkannya sebaik mungkin, kata Su An King. Chen Jingxu berkata kepada Ren Xiaosu, ikutlah dengan kami. Kami akan menuju lebih dalam ke bawah tanah. Jika musuh berani bergerak saat ini, mereka mungkin sudah melakukan persiapan lain. Tidak, kata Ren Xiaosu, kalian boleh melanjutkan, tapi Samar dan Mel harus mengikutiku ke biara mawar. Aku harus segera mengambil apa yang ditinggalkan penunggang itu. Tetapi akan sangat berbahaya jika kembali ke permukaan sekarang. Su An King mengerutkan kening, ya, itu akan sangat berbahaya bagi mereka, kata Ren Xiaosu, Su An King terdiam, setelah Ren Xiaosu pergi, Su An King memimpin Qian Wei Ning dan yang lainnya ke kedalaman bawah tanah. Akhirnya, salah satu anggota tempat suci mau tidak mau berkomentar, dia benar-benar terlihat sangat mirip dengan penunggang itu. Ayah An An berkata dia ingin Ren Xiaosu memimpin kita. Jingxu, kamu telah menghabiskan waktu bersamanya. Apakah menurut Anda dia memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin kita? Su An King bertanya, Chen Jingxu berpikir sejenak dan berkata, dia jauh lebih kuat dari yang kalian kira, dan aku tahu fakta ini. Saya khawatir meskipun Ayah An An ada di sini, dia tidak akan menjadi tandingannya. Namun kemampuan kepemimpinannya masih diperdebatkan. Kami tidak tahu apakah dia mampu memimpin seluruh santuari. MHM, dia masih sangat muda, saya ragu dia memiliki banyak pengalaman kepemimpinan, kata Su An King sambil mengangguk. Dua, kehidupan malam kota Gen sangat aktif di luar imajinasi. Sederet bar yang mempesona berjajar di jalan-jalan sibuk di Rose Avenue, dan bahkan ada wanita cantik yang tersenyum dan menyambut tamu di luar bar. Di dalam bar, tawa hangat pria dan wanita terdengar melalui pintu kayu. Kadang-kadang, lagu tarian terdengar, dan orang-orang di dalam mulai berpelukan dan menari bersama, di luar kedai minuman, gerbong mewah diparkir di pinggir jalan, sementara para kusir dan pelayan merokok sambil menunggu tuan mereka. Biasanya, para kusir dan pelayan harus menunggu lama dalam situasi seperti itu, ketika para bangsawan muda bersukaria lewat tengah malam. Saat itu sudah larut malam ketika para remaja putra dan putri akan menaiki gerbong mereka sambil menggendong teman favorit. Mereka sebelum kembali ke rumah masing-masing untuk bermalam bersama, Rose Avenue terkenal di kota Gen. Jika kota Gen dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur, tempat ini akan dikenal sebagai jalan yang tidak pernah tidur, jalan raya yang panjang itu tidak terlalu lebar, mungkin hanya cukup lebar untuk dilewati tiga gerbong. Pada waktu yang bersamaan, di kedua sisi jalan terdapat bangunan gotik setinggi tiga lantai. Jika dilihat dari atas, ibu kota besar ini akan tampak terstruktur dengan sangat rapi. Seolah-olah bangunan itu adalah balok-balok coklat yang diletakkan bersebelahan, menciptakan pemandangan yang menyenangkan, namun di balik bayang-bayang kota glamour ini mengintai aroma darah yang tidak sesuai dengan glamournya. Di gang gelap di sebelah room tavern di Rose Avenue yang ramai ini, penutup lubang got tiba-tiba dipindahkan ke samping dari dalam. Ren Xiaosu, Mel, dan Summer keluar dari selokan satu demi satu. Saat ini, seorang pria dan seorang wanita diambiam sedang bermesraan di gang. Dibandingkan dengan Rose Avenue yang ramai di jalan utama, gang ini jauh lebih sepi. Ketika pasangan itu melihat Ren Xiaosu keluar dari selokan, mereka hampir berteriak ketakutan. Tapi sebelum mereka bisa mengeluarkan suara, mereka dipukul hingga pingsan oleh Ren Xiaosu, bagaimana kita harus menghadapi keduanya? Melgur bertanya dengan heran. Kemudian dia melihat Ren Xiaosu memasukkan masing-masing tanpa ampun ke dalam dua tempat sampah. Summer berbisik, ke kiri. Kota Gen sekarang dijaga ketat, jadi kita harus sangat berhati-hati. Saat mereka sedang berbicara, dua tentara patroli tiba-tiba melewati gang. Ketika mereka melihat Ren Xiaosu, Summer, dan Mel, ekspresi aneh muncul di mata mereka saat mereka berjalan melewati satu sama lain. Kedua tentara yang berpatroli itu bahkan bergumam. Anak-anak muda ini benar-benar tahu cara bersenang-senang. Mel, yang dianggap paling pengecut di kelompok itu, merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. Dia berkata dengan marah kepada tentara yang berpatroli, kalian berdua, kembali ke sini. Kami di sini untuk menghancurkan Kota Gen. Kami tidak seburuk yang kamu kira. Ren Xiaosu terdiam. Musim panas juga terjadi. Sepuluh detik kemudian, Ren Xiaosu memasukkan kedua tentara yang tidak sadarkan diri itu ke dalam selokan. Lalu dia memuji, Mel, aku tidak pernah tahu kamu begitu berani. Kekuatan cinta sungguh luar biasa. Summer tersenyum dan berkata, Melgor, kamu tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Kamu menjadi lebih berani. Melgor menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu. Benarkah? Ren Xiaosu menghilang nafas, orang-orang yang menjalin hubungan benar-benar bisa kehilangan akal. Biara Rose terletak di ujung Rose Avenue. Saat mereka bertiga berjalan di jalanan, tidak ada yang mencurigai mereka sama sekali. Mereka hanya mengira mereka ada di sini untuk bersenang-senang, ketiganya diam-diam memanjat tembok biara mawar, lalu turun ke sumur di belakangnya, setelah mereka masuk ke dalam sumur. Ren Xiaosu sadar. Tidak heran tidak ada seorang pun yang menemukan rahasia yang tersembunyi di sini meskipun biara telah direnovasi. Ternyata keluarga Russell telah menyembunyikan semuanya di dalam ruang rahasia yang telah digali terlebih dahulu di sumur ini. Ruang rahasia itu tidak besar. Ada beberapa kotak buku dan beberapa kotak koin emas yang disimpan di dalamnya, kotak-kotak berisi buku-buku tersebut ditutup dengan lapisan terpal kanvas untuk melindunginya dari kelembapan, musim panas mencari-cari sebentar sebelum menyerahkan sebuah kotak kayu yang dibungkus kanvas kepada Ren Xiaosu. Inilah yang ditinggalkan penunggang itu. Saya bersumpah demi reputasi keluarga Russell bahwa kami belum pernah membukanya sebelumnya. Saat Ren Xiaosu mengambil kotak itu darinya, suara dari istana di benak Ren Xiaosu berkata, pencarian pengumpulan petunjuk selesai. Hadiahnya diarsipkan dan dapat diambil kapan saja. Istana tidak menyebutkan hadiahnya dan Ren Xiaosu juga tidak terburu-buru mengambilnya. Sebaliknya, dia terus menatap kotak di tangannya dengan penuh perhatian, semua misteri yang belum terpecahkan akan terungkap malam ini, entah kenapa Ren Xiaosu tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, dia sangat tenang. Pada saat ini, Sutua, yang telah diutus sebelumnya, sedang berdiri di atap sebuah gedung. Ia diam-diam menyaksikan keributan di sekitar Rose Avenue saat suara derap kuda mendekat seperti tsunami. Terlihat beberapa kelompok tentara memegang obor bahkan lebih jauh lagi. Kota Gen malam ini menjadi lebih semarak dari biasanya. Dalam kegelapan, sebuah panah besi tiba-tiba melesat keluar dari bayang-bayang. Dentingan tali busur dan anak panah yang masuk terdengar seperti gemuruh guntur. Panah besi ini mengarah langsung ke wajah Sutua, tetapi ketika anak panah yang kuat ini tiba di depan Sutua, Sutua dengan santai menyatukan kedua telapak tangannya dan menangkap panah besi di tangannya. Hanya butuh beberapa saat bagi anak panah untuk beralih dari gerakan ekstrim ke keheningan yang tiba-tiba, keributan meletus dalam kegelapan, keributan di luar biara menjalar hingga ke dalam sumur. Ekspresi musim panas berubah serius. Mereka merahasiakan keberadaan mereka. Jika mereka masih dikepung pada saat ini, itu berarti masih ada masalah dalam organisasi dan mata-mata tersebut belum dimusnahkan. Summer berkata kepada Mel, mereka mungkin hanya tahu bahwa kita datang ke Rose Avenue melalui selokan dan tidak tahu bahwa kita berada di biara. Hanya kami bertiga yang tahu tentang tempat ini. Aku akan memancing mereka pergi nanti sementara kamu tetap bersembunyi di sini. Pastikan kamu tidak keluar. Mel menatap Ren Xiaosu tanpa daya dan menyadari bahwa dia dengan tenang membuka kotak kayu itu untuk memperlihatkan surat di dalamnya, rahasia yang dilindungi keluarga Russell selama lebih dari 200 tahun ternyata hanyalah sebuah surat. Melgor berkata dengan cemas, Xiaosu, beritahu kami apa yang harus kami lakukan sekarang. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, biarkan saya menyelesaikan membaca surat itu dulu. Siapa tahu, masalah di luar mungkin sudah teratasi saat saya selesai membacanya. Apakah Anda berharap masalah ini akan teratasi dengan sendirinya? Maka sebaiknya Anda katakan saja kita bisa menunggu di sini sampai mati. Pernahkah Anda memikirkan mungkin sudah ada ribuan ksatria tudor yang berkumpul di luar? Musim panas bertanya, Ren Xiaosu dengan hati-hati membuka amplop itu. Jangan khawatir, dengan adanya aku, bahkan dewa yang turun dari surga pun tidak dapat membunuh kalian berdua. Terlebih lagi, orang-orang di luar itu hanyalah sekelompok dewasemu. Ekspresi musim panas berubah menjadi lebih serius. Dia mengeluarkan Eye of True Sigit miliknya dan membacakan mantra di sumur di luar ruang rahasia. Sedetik kemudian, pemandangan Rose Avenue muncul di permukaan air. Di jalan raya Rose Avenue yang panjang, dia melihat mayat ksatria tudor yang tak terhitung jumlahnya terbentang ke arah Cakrawala. Darah juga terus mengalir di sepanjang celah di antara Troto Arbata, Bab 1197, peristiwa masa lalu. Wahyu, musim panas telah mendengar tentang kekuatan Ren Xiaosu sebelumnya. Misalnya, pertempuran di kota Winston telah dikonfirmasi oleh Chen Jingshu hari ini sebagai ulah Ren Xiaosu. Dan berita tentang pertempuran di mana Ren Xiaosu kembali ke kota Winston untuk mengejar Wang Wenyan juga dikirim kembali ke kota Gen melalui Zhang Haoyun. Namun, untuk hal seperti itu, tidak akan meninggalkan kesan khusus pada siapapun jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Namun, apa yang dilihatnya di permukaan air di dalam sumur membuatnya sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Summer memandang Mel sementara Mel mengangkat bahu. Saya juga cukup terkejut pada awalnya. Musim panas tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ren Xiaosu padanya di selokan sore ini. Kedatanganku dari dataran tengah adalah kesempatan terbaik bagi kalian semua untuk menggulingkan pemerintahan aristokrat lama para Majus. Saat itu, Summer membalasnya dengan senyuman sopan karena dia merasa tidak seharusnya memandang orang lain dengan kecurigaan mau tak mau dan sekarang, Summer sangat senang dia tidak langsung menolak klaim tersebut. Apakah rekanmu yang membantai ksatria Tudor di Rose Avenue? Musim panas bertanya-tanya, ya. Ren Xiaosu berkata begitu saja, itu teman baikku, Sutua. Berapa banyak dari kalian dari dataran tengah yang ada di kerajaan penyihir kali ini? Musim panas bertanya, awalnya hanya aku. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, Mel telah menculik dan membawaku ke sini. Pada saat itu, dia menggunakan mantra Erdbin untuk menahanku. Dalam sekejap, Summer mulai mengevaluasi kembali Mel dan berpikir. Kamu sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu selama ini, Mel buru-buru menjelaskan, saya tidak sekuat itu. Dia telah membantuku di belakang layar. Ren Xiaosu memandang Mel dan Summer dan berkata, tunggu sebentar, saya harus menyelesaikan membaca surat ini dulu. Jangan khawatir, saya akan memikirkan cara menghadapinya sebelum lebih banyak musuh datang. Summer bertanya-tanya, mengapa saya merasa Anda sengaja menunggu situasi menjadi lebih buruk sebelum mengambil tindakan? Tentu saja. Ren Xiaosu mengangguk. Tidak sulit untuk memancing mereka pergi atau mengeluarkan kalian berdua dari sini sekarang, tapi itu tidak sejalan dengan rencanaku saat ini. Rencanamu? Musim panas bertanya. Itu benar. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, untuk segera mengakhiri masalah kerajaan penyihir ini, hal yang paling bisa saya lakukan adalah membantu kalian menyelesaikan rintangan. Adapun apakah kalian dapat menangani masalah yang tersisa, itu harus bergantung pada kalian sendiri. Jika tidak, Anda bisa menunggu sampai saya memiliki kebebasan untuk kembali ke kerajaan penyihir lagi. Bagaimanapun, ini akan menjadi kantor cabang Prosperous Northwest, jadi saya pasti akan mendukung kalian semua sampai akhir. Summer bertanya lagi, kamu tidak berpikir seperti itu sebelumnya, kan? Apa yang membuatmu tiba-tiba berubah pikiran dan menjadi begitu radikal? Salah satu alasannya adalah teman-temanku akan segera tiba. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, alasan lainnya adalah saya harus kembali ke Central Plains. Ketika dia kembali ke Stronghold 144, Ren Xiaosu menerima kabar bahwa konsorsium Wang telah menyelesaikan penyatuan Central Plains. Setelah penyatuan, konsorsium Wang memasuki periode reorganisasi yang singkat. Setelah mereka selesai melakukan reorganisasi, kekuatan utama konsorsium Wang diaktifkan kembali, dan mereka akan tiba di perbatasan di barat laut dan barat daya. Oleh karena itu, Ren Xiaosu harus melakukan perjalanan kembali ke dataran tengah. Dia membuka surat yang menguning itu di ruang rahasia sumur. Diam, surat ini ditulis lama sekali, rasanya seperti datang dari seberang sungai waktu. Xiaosu, mungkin bertahun-tahun telah berlalu saat kamu membaca surat ini. Dr. P. mengatakan bahwa ketika Anda bangun, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Mungkin Anda akan berubah menjadi kesadaran dunia. Mungkin Anda akan kehilangan semua ingatan Anda. Atau mungkin semuanya akan tetap sama seperti sebelumnya. Aku tidak yakin kemana takdir akan membawa kita pada akhirnya. Aku menulis surat ini hanya karena aku berharap ketika kamu melihatnya suatu hari nanti, kamu akan mengerti bahwa ibumu dan aku tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Waktu adalah ukuran segala sesuatu di dunia. Yang muda akan menjadi tua, bunga akan layu, laut akan menjadi ladang murbei, dan gunung akan menjadi dataran. Saya tidak yakin seperti apa dunia ini saat Anda membaca surat ini. Saya rasa saya tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyaksikannya. Aku mempunyai tanggung jawabku, dan di masa depan, kamu juga akan mempunyai tanggung jawabmu, saya telah mengejar makna hidup sepanjang hidup saya. Saya sudah mencoba terjun bebas dari ketinggian. Saya sudah mencoba berselancar di ombak di laut. Saya telah mendaki gunung es. Dan saya juga telah melonjak melampaui puncak. Ibumu dan aku bepergian ke hampir setiap sudut dunia, namun baru setelah kamu lahir, kami akhirnya merasa seperti di rumah sendiri. Ketika saya mengambil pena untuk menulis surat ini kepada Anda, ada begitu banyak hal yang ingin saya bagikan kepada Anda. Namun pada akhirnya, saya tiba-tiba menyadari betapa tidak bergunanya kata-kata di hadapan waktu, Xiaosu, apakah kamu sudah menjalani hidupmu sendiri? Mayoritas orang menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam observasi. Mereka mengamati berbagai jalan yang diambil orang lain dan kehidupan yang mereka jalani dalam upaya mencari tahu apa yang harus mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, namun kenyataannya, yang mereka amati bukanlah kehidupan, jalan, atau pilihan. Sebaliknya, mereka mengamati bagaimana orang lain sukses, karena mereka perlu menggunakan kesuksesan orang lain untuk memotivasi diri mereka sendiri. Namun akan terlambat jika mereka menunggu sampai orang lain berhasil. Xiaosu, apakah kamu sudah menemukan seseorang yang kamu cintai? Apa itu cinta? Ini adalah perasaan lemah yang tiba-tiba, tetapi pada saat yang sama, perasaan bahwa Anda dilindungi oleh baju besi. Saat itulah Anda tiba-tiba dapat memahami makna dibalik lagu cinta setelah Anda jatuh cinta padanya. Itu terjadi ketika Anda tiba-tiba merasa tidak perlu menaklukkan dunia, tidak perlu terkenal, tidak perlu sukses, tidak perlu kaya, dan masih merasakan kebahagiaan. Anda bahkan mungkin merasa telah kehilangan sedikit ambisi itu dan masih menganggap itu bukanlah hal yang buruk. Itu adalah saat Anda menjadi sadar akan segala hal namun mampu mencapai kompromi pada semuanya, Xiaosu, apakah kamu masih memiliki mimpi? Jalan mengejar impian ibarat trekking melintasi hutan belantara, menantang semak duri, angin, dan salju. Hanya Anda yang tahu betapa sepinya rasanya di medan es dan bersalju itu, namun semangat membara dalam diri Anda membuat Anda terus maju, jalan ini penuh dengan kesulitan. Kamu boleh saja berlumuran luka dan merasa seperti sedang menderita kedinginan dan kelaparan, namun selama nafasmu masih tersisa, kamu harus terus berjalan ketika Anda akhirnya mencapai impian Anda dan matahari terbit. Betapa mengasyikannya rasanya berdiri di atas tebing itu dan memandangi pemandangan menakjubkan yang sebelumnya tidak Anda ketahui? Sebenarnya tujuan mempunyai mimpi tidak terletak pada apa yang terjadi setelah Anda mencapainya. Maknanya adalah dalam proses mewujudkannya, Xiaosu, apakah kamu masih berani? Kebanyakan orang baru menyadari setelah masa mudanya berlalu bahwa hal yang paling berharga dalam hidup adalah keberanian melihat dunia semasa muda dan semangat pantang menyerah yang selalu memenuhi diri mereka, kalau dipikir-pikir, seberapa beranikah pionir penerbangan? Keberanian yang membuat orang mengingat kembali sejarah penerbangan pertama umat manusia ibarat menyaksikan seorang pejuang membunuh seekor naga. Orang-orang itu adalah pembunuh naga sejati dalam kehidupan kita sehari-hari, dan naga metaforis melembangkan belenggu mereka yang tak terlihat. Mereka melepaskan diri dari rantai itu dan maju dengan berani. Pada bagian surat ini, tulisan tangannya tiba-tiba berubah, Xiaosu, ini ibu. Ayahmu mulai memberi kuliah lagi. Jangan dengarkan dia. Anda memiliki kehidupan dan cinta Anda sendiri. Kami berdua hanya berharap kalian bahagia dan sehat saat membaca ini. Xiaosu, ibu mungkin tidak akan bertemu denganmu lagi di masa depan. Maaf, aku tidak menjagamu dengan baik. Pada bagian surat ini, kertasnya menjadi kusut, basah oleh air. Air mata mulai mengalir di wajah Ren Xiaosu saat dia membaca surat itu. Dia menyeka air matanya dan mulai tertawa, jadi ternyata dia juga punya orang tua, dan orang tuanya juga sama seperti orang tua lainnya. Ayahnya suka menguliahi sedangkan ibunya lembut dan baik hati. Ren Xiaosu menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tertawa, apa yang sedang kamu lakukan? Bahkan tidak ada lagi pesawat di era ini. Surat ini ibarat seruan orang-orang terdekatnya di dunia, berdiri di seberang sungai waktu. Itu hangat dan indah. Surat itu tidak menyebutkan apapun tentang tecataklis, juga tidak menyebutkan apapun tentang penyakitnya. Itu hanya nasihat lembut yang diberikan orang tua pada umumnya, dan itu bukanlah hal yang luar biasa. Tapi Ren Xiaosu merasa ini sudah cukup, ini sudah cukup baginya, dia berkata dalam benaknya, istana, ambil hadiah misinya. Hadiah misi, memori berdebu. Konfirmasikan ekstraksi. Ya, ekstrak. Dunia meredup sebelum cerah kembali. Ren Xiaosu duduk di dekat api unggun dan menyaksikan ayahnya memanggang ikan yang baru saja ditangkapnya dari danau di pegunungan. Sementara itu, ibunya duduk di samping dan bergumam, anak kami masih sangat kecil. Kenapa kamu membawanya ke sini untuk pendakian solo gratis? Ayahnya tertawa acuh tak acuh. Apa masalahnya? Saya akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, berhentilah mengucapkan omong kosong. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan menceraikanmu. Kemudian Ren Xiaosu berangkat bersama ayahnya pada dini hari. Saat Fajar menyingsing, dia melihat dengan matanya sendiri kata-kata yang diukir ayahnya di permukaan batu di puncak gunung. Mudah selamanya, Ren Xiaosu berdiri di tepi platform di puncak pegunungan Alpen dan menyaksikan ayahnya melakukan beberapa penyesuaian terakhir pada pakaian sayapnya. Ingat, Xiaosu, hal terpenting dalam terbang dengan pakaian sayap bukanlah pola terbang atau keseimbangan Anda, tetapi keberanian, ini adalah tantangan terakhirmu. Saat Anda mendarat dengan selamat di tanah, Anda mungkin mendengar suara retakan di tubuh Anda. Jangan panik. Itu bukan patah tulang, melainkan suara kode genetik Anda yang terbuka. Ren Xiaosu muda berkata sambil gemetar, Ayah, bagaimana jika sesuatu terjadi padaku? Ren Hi menghiburnya sambil tersenyum, jangan khawatir, ayah masih muda. Aku masih bisa menjadikankan adik laki-laki untukmu. Ren Xiaosu terdiam, Ren Hi telah memimpin Ren Xiaosu melewati delapan tantangan ekstrim, dan masing-masing tantangan tersebut nyaris mati. Ada terjun payung, lompat base, selancar ekstrim, bermain solo gratis. Setiap kali, Ren Hi akan membodohi Ren Xiaosu dengan berpikir dia bisa membuka kode genetik dan menjadi manusia super setelah menyelesaikan setiap tantangan, dan kemudian, Ren Xiaosu benar-benar mendengar suara retakan saat kode genetiknya terbuka. Ren Xiaosu berbaring dengan tenang di bangsal dan memperhatikan orang tuanya dan dokter berbicara dengan cemas di luar. Sebenarnya, dia sudah menyadari pada saat itu bahwa dia mungkin harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia, menyedihkan sekali. Dia benar-benar terkena kanker setelah membuka kode genetiknya. Dengan siapa dia bisa berunding, ibunya datang ke bangsal untuk menghiburnya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia meyakinkannya bahwa masih ada cara untuk menyelamatkan situasi, meskipun Ren Xiaosu menanggapinya dengan positif. Dia tahu kekuatan hidupnya sudah mulai berkurang. Suatu hari, ayahnya membawanya ke tempat lain untuk bertemu dengan seseorang bernama Dr. P. Pihak lain berkata kepada Ren Xiaosu dengan serius, perusahaan tiro selalu berdedikasi pada penelitian kanker. Pasien lain tidak berhasil karena mereka tidak cukup kuat, tetapi Anda berbeda. Anda telah membuka kunci kode genetiknya. Ternyata terbukanya kode genetik telah memberinya kesempatan baru dalam segala hal, serum genetik TRX-001, serum genetik TRX-007, serum genetik SK-001, serum genetik WKP-003, Ren Xiaosu tidak dapat lagi mengingat berapa banyak serum genetik yang telah disuntiknya. Hingga suatu hari dia merasakan pikirannya yang perlahan-lahan menjadi kacau, tiba-tiba menjadi jernih kembali, sel-sel di tubuhnya mulai rusak satu per satu sebelum direstrukturisasi, jika sebelumnya dia tidak membuka kunci kode genetiknya, Ren Xiaosu tidak akan bisa bertahan dalam periode itu. Dia mulai merasakan perubahan yang terjadi di dunia dan bahkan dapat merasakan nilai waktu dalam skalanya, setelah itu, kesadarannya mulai menghilang. Bahkan tubuhnya mulai berubah menjadi debu secara perlahan. Itu adalah proses yang sangat bertahap namun tidak dapat diubah, pikiran Ren Xiaosu bergerak semakin cepat, tetapi dia menyadari dengan putus asa dia tidak dapat menghentikan tubuhnya dari kematian. Pada akhirnya, dia bahkan tidak merasa putus asa, lingkungannya bersih dan putih. Dua hewan peliharaan di dalam tangki kaca di ambang jendela juga tidak menarik minatnya. Ren Xiaosu mulai merenungkan apa yang menjadi inti dunia, seolah-olah dia bisa melihat ke suatu tempat di balik langit-langit, kesadarannya seolah mampu mengubah bentuk fisik suatu benda, pikirannya dapat diteruskan ke pikiran orang lain, dan dia juga dapat mendengar apa yang mereka pikirkan. Karena itu, pada suatu saat, dia mendengar seorang anak laki-laki di bangsal sebelah memanggilnya bro dengan lembut. Suatu hari, ayah Ren Xiaosu pergi ke laboratorium penelitian perusahaan Piro, sendirian dan memasukkan batu hitam ke tangannya sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Saat itu belum ada yang mengetahui apa itu Hajar Aswad dan dari mana asalnya, sejak hari itu dan seterusnya, kesadarannya berhenti hilang, dan bahkan apa yang telah hilang perlahan kembali padanya, sejak hari itu juga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam kegelapan yang kacau setiap malam. Dr. P mengatakan ini adalah mekanisme adaptif tubuhnya. Sumber tekad yang besar yang tidak punya tempat untuk pergi harus menemukan jalan keluarnya, tapi tubuhnya saat ini tidak bisa lagi bertindak sebagai wadahnya seperti sekarang. Oleh karena itu, alam bawah sadar Ren Xiaosu akan membantunya menemukan cara untuk menghadapinya. Ren Xiaosu bertanya kapan dia bisa berhenti menderita sakit kepala dan kegelapan. Dr. P meyakinkannya bahwa itu akan baik-baik saja setelah dia menemukan cara untuk mengatasinya. Cara ini mungkin satu-satunya solusi baginya untuk terus hidup dalam wujud manusianya. Dr. P berkata kepada Ren Xiaosu, Anda juga dapat mencoba berbagai cara sendiri. Ada orang-orang berbakat di dunia yang bisa membangun istana dalam pikiran mereka untuk menyimpan kenangan mereka. Anda juga dapat mencoba membangun hal yang sama untuk menyimpan kemauan Anda. Jika Anda ingin memanfaatkannya, Anda dapat mengambilnya dari istana. Tetapi justru karena pikirannya terus tenggelam dalam kegelapan dan kekacauan setiap hari, Ren Xiaosu disimpan di Laboratorium 39 untuk perawatan, suatu hari Dr. P tiba-tiba mengajukan permintaan kepada Ren Xiaosu. Anak laki-laki di bangsal sebelah sedang sekarat. Serum genetik sama sekali tidak efektif untuknya. Jika dia ingin selamat, kami membutuhkan bantuan Anda. Penasaran? Ren Xiaosu bertanya, bantuan apa yang Anda butuhkan? Dr. P menjawab, dia membutuhkan transplantasi sum-sum tulang dari Anda. Sebenarnya, HLA-1 mereka bukanlah pertandingan yang kompatibel. Dengan kata lain, antigen leukosid Ren Xiaosu dan anak kecil itu tidak menjadikan mereka kandidat transplantasi yang cocok satu sama lain. Namun, Dr. P tidak punya pilihan selain mengharapkan keajaiban ilahi, Ren Xiaosu bertanya, keajaiban ilahi? Dokter, apakah Anda juga percaya pada Tuhan? Dr. P menggelengkan kepalanya. Dewa-dewa yang saya maksud bukanlah mereka yang menganut kepercayaan dan keyakinan sekuler. Itu kamu yang aku bicarakan. Belakangan, Ren Xiaosu mengetahui bahwa anak kecil itu sebenarnya adalah putra Dr. P, niat awal didirikannya Laboratorium 39 sebenarnya untuk menyelamatkan nyawa putranya sendiri, jika HLA mereka tidak cocok, berarti penolakan organ sudah cukup untuk membuat pengobatan gagal. Tapi Dr. P tidak punya pilihan selain bertaruh, Ren Xiaosu setuju dan didorong ke ruang operasi bersama anak kecil itu. Beberapa jam kemudian, dia terbangun dalam kegelapan dan melihat Dr. P tampak sangat bersemangat dengan air mata berlinang. Berhasil. Itu berhasil. Sebagai dewa sejati pertama di dunia, sangat sulit menjelaskan keberadaan Ren Xiaosu dengan ilmu pengetahuan saat ini. Sumsum tulang dewa ditransplantasikan ke tubuh anak laki-laki itu. Ia kemudian menggantikan sumsum tulang aslinya dan memulai kembali hematopoisesis. Anak laki-laki kecil di bangsal berikutnya bahkan tidak perlu mengalami rasa sakit karena restrukturisasi selnya seperti yang dialami Ren Xiaosu. Sel-sel dalam tubuhnya akan tergantikan seluruhnya oleh proses metabolisme hematopoisesis. Mungkin ada beberapa orang di dunia yang telah memperoleh darah dewa melalui penelitian perusahaan Piro. Tapi hanya orang ini yang memperoleh sumsum tulang dewa, Ren Xiaosu bertanya sambil tersenyum, siapa namanya? Dia mengambil nama belakang ibunya. Anda bisa memanggilnya Yan Liu Yuan. Setelah operasi, Dr. Pei mengambil 200 ml darah Ren Xiaosu dan mengirimkannya kembali ke pangkalan penelitian di utara Central Plains melalui pengawalan bersenjata. Namun, tidak ada yang memperhatikan Ren Xiaosu mencoba memberikan darahnya kepada dua hewan peliharaannya di ambang jendela setelah operasi. Setelah itu, dunia runtuh ketika tecataklis melanda. Laboratorium 39 juga terkubur jauh di bawah tanah akibat bencana tersebut. Sementara itu, pengawal bersenjata yang bertugas mengangkut sampel darah mengalami gempa bumi dan tanah longsor di sepanjang perjalanan. Pada akhirnya, para penyintas hanya berhasil membawa tiga tetes sampel darah tersebut kembali ke tempat penelitian. Ketiga tetes darah inilah yang kemudian dikenal dengan nama darah Tuhan. Ren Xiaosu membuka kembali matanya di ruang kecil rahasia di dasar sumur. Jadi ternyata dia mengenal Yan Liu Yuan di masa lalu. Yan Liu Yuan pasti secara bertahap mendapatkan kembali ingatannya ketika dia membuka jalannya menuju menjadi dewa. Itulah sebabnya Yan Liu Yuan bertanya pada Ren Xiaosu, Kak, apakah kamu ingat sesuatu? Padahal, keduanya pernah terhubung hubungan darah lebih dari 200 tahun lalu dan ternyata istana pikirannya diciptakan olehnya sendiri. Tujuan keberadaannya adalah untuk memikul beban dari sumber kemauan yang besar yang tidak dapat melarikan diri kemanapun. Istana ini memikul tanggung jawab yang besar. Itu untuk secara bertahap memperkuat tubuh Ren Xiaosu hingga akhirnya mampu menahan kemauan yang besar itu. pada saat yang sama, pihaknya harus melakukan beberapa persiapan akhir. Jika Ren Xiaosu harus menjadi kesadaran dunia suatu hari nanti tidak dapat dibatalkan, itu harus memastikan dia menjadi orang baik terlebih dahulu. Hal ini untuk mencegah peradaban manusia ditarik langsung ke dalam jurang oleh kesadaran dunia, istana tidak punya kemauan sendiri. Inilah yang secara tidak sadar diinginkan oleh Ren Xiaosu, karena ayahnya, Ren Hi, pernah mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya harapannya adalah menjadi orang yang jujur, Ren Xiaosu mengingat semuanya. Dia pernah hidup di peradaban manusia yang makmur sebelum tercataklis dan menyaksikan naik turunnya sebuah kota yang berisi bangunan setinggi ratusan meter, dia juga pernah hidup di era di mana internet sudah berkembang sepenuhnya, dan dia hampir menyaksikan lahirnya dunia virtual yang dipelopori oleh King He Group. Berdiri di tanah terlantar dan mengingat kembali segala sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, peradaban manusia yang mulia itu begitu bernostalgia hingga membuatnya ingin menangis, Ren Xiaosu tahu persis apa yang disegel di dalam istana, dia belum memenuhi syarat untuk membuka segel itu saat ini. Atau mungkin Ren Xiaosu selalu merasa cukup baik baginya untuk terus menjadi manusia. Jika dia benar-benar menjadi dewa suatu hari nanti, perasaannya terhadap Yang Xiaojin juga akan hilang dari dunia, sama seperti Xiao Yu yang menjadi jangkar Yan Li Yuan, Yang Xiaojin kini menjadi jangkar Ren Xiaosu, tujuan dari emosi tersebut adalah agar mereka dapat menemukan jalan kembali dimanapun mereka berada, oleh karena itu, meskipun dia telah mendapatkan kembali ingatannya, kekuatan Ren Xiaosu tidak banyak berubah selain fakta bahwa dia mungkin berbicara dengan lebih sedikit. Kendali sekarang, hari ini, Ren Xiaosu akhirnya tahu dari mana asalnya. Hal berikutnya yang harus dia pikirkan adalah kemana harus pergi selanjutnya, Ren Xiaosu memandang Mel dan Summer dan berkata, Kalian berdua tetap bersembunyi di sini. Keluarlah hanya ketika aku memanggilmu. Mel berkata dengan cemas, mau kemana? Tentu saja untuk mengakhiri kerajaan penyihir. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, setelah malam ini, tempat ini akan menjadi sedikit berbeda. Kemudian? Mel bertanya dengan bingung, kemudian? Ren Xiaosu menoleh ke Summer dan berkata, saya akan menghilangkan semua rintangan untuk tempat suci. Dalam prosesnya, Anda akan memahami betapa kuatnya Benteng 178 sekarang. Adapun bagaimana Anda ingin memerintah kerajaan penyihir di masa depan, itu terserah Anda. Hari ini, Benteng 178 kami akan membentuk aliansi abadi dengan Anda. Untuk mengungkapkan ketulusan Benteng 178, aku memutuskan untuk memberikan tangan Mel untuk menikah denganmu. Kita bisa menganggap ini sebagai aliansi perkawinan. Musim panas bingung, Hah? Hei, hei, apa maksudmu dengan menyerahkan tanganku untuk menikah? Ekspresi Mel berubah drastis. Dan bukankah kamu harus memberitahuku sebelumnya jika kamu ingin menggulingkan rezim kerajaan penyihir? Apakah kamu layak? Ren Xiaosu bertanya, Mel berpikir selama beberapa detik. Aku tidak, Ren Xiaosu terkekeh sebelum memanjat dinding sumur. Kemudian dia naik ke kubah tinggi biara mawar, dia melihat kekejauhan. Selama dia mengekstraksi ingatan masa lalunya, Sutua telah membantunya membuka jalan dengan membantai musuh, tapi Ren Xiaosu tidak berniat pergi begitu saja. Dia sedang menunggu lebih banyak orang datang dan mengepung mereka di kota Gen, Knights of Tudor pembawa obor dan Knights of Radiance keluarga Norman yang berkumpul menyerupai aliran sungai yang terus menyatu. Sebaliknya, jalanan yang tertata rapi bagaikan dasar sungai yang mengalir, jadi mereka bergabung, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Setelah kota Winston diserang oleh Ji Ziang dan yang lainnya, kepala keluarga Berkeley akhirnya memutuskan untuk mengesampingkan perang saudara dan bergabung dengan klan lain untuk melawan musuh asing dari dataran tengah. Bukan karena kepala keluarga Berkeley memiliki rasa persatuan, tapi orang ambisius dari selatan ini tahu betul bahwa kerajaan penyihir tidak akan pernah bisa bersatu. Namun, dataran tengah terlalu kuat sekarang, begitu kuatnya sehingga para majus harus waspada, karena itu, dia mengirimkan dua kelompok utusan masing-masing ke rumah Norman dan Tudor untuk berbagi semua informasi yang dia ketahui, meskipun klan penyihir telah menjalani kehidupan yang nyaman selama lebih dari seratus tahun, itu tidak berarti mereka sepenuhnya menjadi bodoh, musim panas, Chen Jingxiu, dan yang lainnya mengira orang-orang yang tiba-tiba muncul malam ini mungkin ada di sini untuk mengepung anggota tempat suci atau untuk menangkap keturunan Russell. Namun faktanya, baik santuari maupun keturunan Russell bukanlah protagonis sejak awal malam ini, ketiga klan penyihir hanya memiliki satu tujuan, yaitu menangkap Ren Xiaosu, apalagi setelah kemunculan topeng putih, keluarga Tudor menjadi sangat fokus untuk meredakan amarah mereka, Bab 1198, setia-setia, di dunia bawah tanah di bawah kota Gen, Su Anking dan Chen Jingxiu memimpin kelompok tersebut dan dengan cepat pindah ke lokasi yang lebih aman. Saat mereka berjalan melewati beberapa lorong, mereka bahkan bisa mendengar suara derap kuda di jalanan di atas mereka, keributan yang disebabkan oleh perpindahan resimen katafrak. Menyebabkan Chen Jingxiu dan yang lainnya menyadari keseriusan masalah. Ada keributan besar di kota Gen malam ini sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman di pasar gelap dan kasino bawah tanah. Banyak pedagang menutup bisnisnya karena panik, banyak orang tiba-tiba teringat bahwa kota Gen juga menjadi sesibuk ini setelah kematian Donnelly dari keluarga Norman. Karena itu, kekacauan terjadi di bawah tanah, tapi semua orang segera menyadari hal lain. Kekacauan malam ini berbeda dari sebelumnya. Para ksatria dari klan penyihir tidak berkerumun di bawah tanah. Sebaliknya, mereka terdengar seperti sedang menuju pusat kota Gen. Saat ini, Qian Weining sedang mengikuti para pemimpin kelompok. Ren Xiaosu sudah berangkat dari pesta, begitu pula melgor. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti anggota sanktuari saat mereka melarikan diri jalur di bawah tanah rumit. Tetapi Su Anqing memimpin semua orang dengan rasa keakraban. Saat mereka bergerak, Chen Jingxiu tiba-tiba bertanya, mungkinkah mereka menargetkan musim panas? Itulah kemungkinan yang paling mungkin. Su Anqing berkata, identitas keturunan Russell sudah cukup untuk membuat klan penyihir memobilisasi orang sebanyak ini. Sepertinya kita terlalu cepat mengungkapkan diri kita. Kalau begitu, haruskah kita pergi dan menyelamatkannya? Chen Jingxiu mengerutkan kening dan berkata, sangat berbahaya baginya jika sendirian. Su Anqing berbalik dan menatap Chen Jingxiu. Dia berkata dengan nada serius, Jingxiu tidak ada gunanya meskipun kita pergi. Anda mungkin juga memperkirakan lebih dari 400 ksatria baru saja lewat di atas kepala. Dan ini hanya di salah satu jalan di kota Gen. Kalau begitu, apakah kita tidak akan melakukan apapun? Kata Chen Jingxiu, yang bisa kami lakukan sekarang hanyalah berdoa agar dia dapat membalikkan keadaan ini dengan sendirinya. Su Anqing berkata, saya bukannya tidak berperasaan, kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Ayo ke tempat penampungan sementara dulu. Kami hanya bisa menunggu di sana dengan sabar malam ini. Saat berbicara, mereka sudah bisa melihat penjaga di depan mereka. Mungkin karena situasi yang mencekam, tato hitam di wajahnya malah terlihat cukup menyimpang, pintu besi berkarat di belakang penjaga menuju ke tempat perlindungan yang mereka tuju. Ini adalah jalan rahasia yang digali sendiri oleh penduduk bawah tanah. Su Anqing memandang penjaga itu dan bertanya, adakah yang tidak biasa terjadi di sini, di tempat penampungan sementara? Penjaga itu menjawab, tidak ada untuk saat ini. Mereka yang diizinkan masuk berhasil mencocokkan kalimat rahasia itu. Oke. Su Anqing menganggup dan berkata, tetap waspada. Penjaga itu membuka pintu besi untuk membiarkan mereka masuk. Lebih dari 100 orang telah berkumpul di lorong lebar di belakangnya. Ada orang tua dan anak-anak di antara mereka dan semua orang tampak gemetar ketakutan, Su Anqing memimpin kelompoknya melewati kerumunan untuk masuk lebih dalam. Namun, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya, asalmu dari mana? Su Anqing memandang seorang pemuda dan bertanya, mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya? Pria muda yang bersembunyi di balik pria tua di sampingnya berkata dengan acuh tak acuh, ada begitu banyak orang di bawah tanah. Kamu belum pernah bertemu semua orang sebelumnya, kan? Su Anqing mengerutkan kening dan berkata, setidaknya, saya harus mengenali mereka yang diizinkan masuk ke tempat penampungan sementara ini. Saat dia berbicara, bawahan terakhir di belakang Kian Weining melangkah ke tempat perlindungan sementara. Segera setelah itu, pintu besi di belakang mereka dibanting hingga tertutup oleh penjaga di luar. Pemuda yang berbicara tadi tiba-tiba tertawa aneh. Tidak masalah apakah kamu mengenaliku atau tidak. Kalian para parasit yang hidup di bawah tanah akan beristirahat di sini selamanya setelah malam ini. Segera setelah dia selesai berbicara, ratusan pria berotot di tempat penampungan sementara secara bersamaan menghunus pedang pendek yang mereka sembunyikan pada diri mereka sendiri. Su An King lebih terkejut karena ada empat atau lima penyihir yang sudah dipersenjatai dengan mata penglihatan sejati di antara beberapa ratus orang ini. Pemuda di depannya bahkan memegang Eye of Trusik berwarna merah di tangannya. Ini menandakan dia mendapat status tinggi di dalam klan penyihir. Di atas itu, hanya Archmage seperti Kyle yang sudah terkenal sejak lama yang diizinkan menggunakan Eye of Trusik Temas. Su An King berkata dengan tenang, Anda menargetkan kami? Anda benar-benar telah memobilisasi banyak orang saat itu. Yah, tidak. Pemuda itu berkata sambil tertawa kecil, kalian hanya menjadi pemeran pendukung malam ini. Sang Patriar telah memutuskan untuk tidak menoleransi kalian semua lagi, jadi dia pikir sebaiknya kami menyingkirkan kalian jika kalian berkolusi dengan Central Plains. Dataran Tengah Su An King terkejut, jadi ternyata pasukan di kota Gen malam ini tidak mengincar musim panas dan tempat suci. Target mereka adalah Ren Xiaosu, namun sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi di lorong tempat penampungan sementara. Semua orang merasa seolah dunia mereka terbalik. Yang semula langit-langit menjadi tanah, sedangkan tanah menjadi langit-langit, karena lengah, semua orang jatuh ke arah langit-langit seolah-olah mereka jatuh dari ketinggian, hanya Su An King, Chen Jing Shu, anggota tempat suci lainnya, orang tua, dan anak-anak yang merupakan pengecualian karena mereka digantung terbalik di langit-langit. Tangan-tangan lumpur telah menjulur dari dinding lorong dan meraih pergelangan kaki mereka untuk menahannya agar mereka tidak menderita akibat perubahan medan gravitasi yang tiba-tiba, Su An King dan yang lainnya tergantung di udara seperti kelelawar raksasa, sementara itu, para ksatria dan penyihir keluarga Tudor yang sedang menyergap di lorong. Kehilangan keseimbangan dalam kekacauan Penyihir mereka bahkan tidak bisa melafalkan mantra yang ingin mereka ucapkan. Beberapa penyihir juga kehilangan cengkeraman mata penglihatan sejati mereka saat mereka meluncur kekejauhan. Su An King merasa lega melihat dua mantra ini, mantra pembalikan dan mantra tangan rawa digunakan secara bersamaan. Sementara itu, Chen An An bersorak kaget saat melihat hal tersebut. Ayah sudah kembali? Ksatria Tudor dan para penyihir berjuang untuk bangkit setelah terjatuh satu kali. Tapi sebelum mereka bisa mengambil pedang pendek dan Eye of Truth Sigt lagi, medan gravitasi terbalik kembali normal. Tiba-tiba, musuh yang sudah terjatuh dengan keras. Jatuh dari langit-langit kembali ke tanah, pintu besi di luar terbuka, dan seorang pria kekar masuk membawa kepala penjaga keluar. Sementara itu, lebih dari selusin orang muncul dari dinding lorong, ini bukanlah pintu ajaib tapi mantra elemen tanah. Malam ini, Chen Jingshu dan yang lainnya disergap. Tetapi ayah Chen An An, Chen Jiu, sudah lama kembali. Alasan mereka tidak menampakkan diri adalah karena mereka sedang menunggu momen musuh menampakkan diri. Mata-mata dari keluarga Tudor yang menyusup ke bawah tanah mengira mereka telah berhasil menyergap anggota inti tempat suci. Namun sebenarnya, Su An King dan Chen Jingshu hanyalah umpan yang dipasang oleh Chen Jiu. Selusin anggota tempat suci yang tiba-tiba muncul mengenakan jubah hitam. Mereka dengan cepat membunuh mata-mata yang menyelinap ke tempat perlindungan sementara dan menyelamatkan semua ksatria inferno yang datang bersama Kian Weining. Hal ini membuat Kian Weining menyadari bahwa orang-orang dari tempat suci ini pasti sudah lama bersembunyi di sini. Su An King memandang Chen Jiu. Bos, kapan kalian semua kembali? Beberapa waktu yang lalu. Ketika saya mengetahui pintu ajaib itu telah dihancurkan, saya segera bergegas kembali. Chen Jiu menunjuk ke arah Kian Weining dan bertanya pada Su An King, siapakah prajurit ini? Cara mereka berjalan dan menggerakkan tangan menunjukkan bahwa mereka berasal dari Knights of the Inferno. Apa yang kalian lakukan dengan mereka? Apa aku melewatkan sesuatu? Ren Xiaosu telah tiba di kota Gen. Setelah pintu ajaib itu dihancurkan, dia membawa Samar ke permukaan dan berkata dia akan mengambil sesuatu yang ditinggalkan penunggang di penyimpanan keluarga Russell, jelas Su An King. Kamu juga mendengar apa yang dikatakan penyihir dari keluarga Tudor tadi. Mereka keluar untuk membunuh Ren Xiaosu malam ini. Ini bukan hanya keluarga Tudor. Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Saat kami bergegas kembali, kami menemukan bahwa Ksatria Tudor dan Ksatria Cahaya Normandia sudah mulai kembali ke kota Gen. Zhang Haoyun mengirimkan berita bahwa Ksatria Inferno di selatan juga menuju utara. Tampaknya ketiga Tampaknya ketiga klan telah bergabung. Su An King dan Chen Jing tercengang. Mereka mengerahkan tentara sebanyak itu? Apakah itu benar-benar perlu? Saya tidak yakin, jawab Chen Jiu sambil menggelengkan kepalanya. Logikanya, tidak peduli seberapa kuat Ren Xiaosu, seharusnya tidak ada kebutuhan untuk memobilisasi kekuatan utama dari tiga Ordo Kesatria terbesar hanya untuk membunuhnya, bukan? Bagaimanapun, Ren Xiaosu hanyalah satu orang. Ini sama sekali tidak masuk akal. Su An King berkata, apa yang akan kita lakukan? Haruskah kita menyelamatkannya? Ya. Chen Jiu berkata dengan tegas, klan penyihir pasti punya alasan untuk mengerahkan begitu banyak pasukan untuk membunuhnya. Siapa tahu? Ini mungkin kesempatan kita untuk bangkit. Para anggota tempat suci tidak membunuh para penyihir dari keluarga Tudor. Sebaliknya, mereka memotong tendon mereka dan meninggalkannya di dalam terowongan sehingga mantra garis keturunan mereka tidak terpicu, mereka tidak bisa memastikan tidak ada anak dari Archmage manapun di antara mereka. Jika mereka secara tidak sengaja memanggil kepala keluarga Tudor ke sini, itu akan merepotkan. Begitu tempat suci berangkat dari sini, para penyihir dari keluarga Tudor ini akan dibiarkan meratap dan mengutuk di lorong, tapi tak seorang pun akan peduli terhadap mereka. Beberapa orang mengatakan kota Gen sangat besar sehingga memerlukan waktu tujuh hari untuk keluar dari Distrik Timur dengan menunggang kuda. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang berlebihan. Jika benar-benar diperlukan, para prajurit dapat melintasi kota dalam waktu setengah hari, tetapi pada saat ini, ketika Ren Xiaosu berdiri di kubah Biara Mawar dan melihat sekelilingnya, dia benar-benar merasakan kota Gen yang luas terbentang sejauh mata memandang. Dia merasa seperti berada di gunung, Knights of Tudor dan Knights of Radiance menyerbu masuk dari luar kota. Para ksatria yang awalnya menuju ke medan perang di selatan semuanya bergegas kembali untuk menyelamatkan kota Gen, para ksatria awalnya ditempatkan di kota Gen. Sekarang setelah semua kekuatan utama berbalik, itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Keluarga Tudor, Norman, dan Berkli bahkan meninggalkan perang saudara karena kegigihan mereka ingin membunuh Ren Xiaosu di kota Gen. Wang Wenyan Ren Xiaosu tersenyum. Dia yakin klaim keluarga Berkli pasti tidak akan mampu mempengaruhi keluarga Tudor dan Norman untuk mengambil keputusan ini. Oleh karena itu, Wang Wenyan pasti berkontribusi dalam penyergapan yang menunggu Ren Xiaosu ini. Di gerbang selatan, ksatria Tudor yang lapis baja berat mengalir deras seperti arus deras yang gelap, para ksatria Tudor yang menunggangi tunggangan mereka berlari kencang di jalanan dengan ekspresi dingin di wajah mereka, dan kuku-kuda perang mereka bergemerincing di trotoar batu di malam hari, spanduk elang keluarga Tudor berkibar tertiup angin di depan rombongan. Tiba-tiba, Ren Xiaosu melihat bola api naik ke udara dari sebuah gang kecil dan terbang ke arahnya sebelum meledak tinggi di atas kepalanya. Ini bukan serangan tetapi untuk menunjukkan lokasi Ren Xiaosu kepada para ksatria yang baru saja memasuki kota. Sesaat kemudian, komandan ksatria ST, Tudor di gerbang kota yang jauh mengangkat tombaknya tinggi-tinggi dan mengarahkannya ke arah bola api. Dalam sekejap, para ksatria paling elit di kerajaan penyihir tiba-tiba mengubah arah tanpa ragu-ragu. Di tengah gemuruhnya derap langkah, warga kota Gen tetap diam karena ketakutan. Semua orang paham sesuatu yang besar akan terjadi malam ini, Ren Xiaosu berdiri di puncak kubah dan melihat segala sesuatu yang mengalir ke arahnya. Seolah-olah langit malam sedang mendidih, tapi jadi apa? Dia menarik nafas dalam-dalam dan melompat turun dari kubah. Seperti bagaimana Ren Hi melompat dari puncak gunung bersamanya, Ren Hi bertanya kepadanya melalui surat, Xiaosu, apakah kamu masih berani? Kebanyakan orang baru menyadari setelah masa mudanya berlalu bahwa hal paling berharga dalam hidup adalah keberanian melihat dunia semasa muda dan semangat pantang menyerah yang selalu memenuhi diri mereka. Tidak diragukan lagi, Ren Xiaosu tidak pernah kekurangan keberanian, White Mask sudah kembali ke sisinya. Kedua sosok itu melesat ke gang terpisah seperti dua sinar cahaya paralel yang terus melaju, seperti dua bintang jatuh, Satria Estai, Tudor itu mendekat dan menjepit ujung tombak di bawah lengannya. Ketika Ren Xiaosu mendatanginya, Komandan Ksatria tiba-tiba menarik kendali kudanya, kuda perang itu segera bangkit. Saat ia kembali ke tanah, Satria Estai, Tudor menusukan tombaknya ke depan dengan momentum, tombak Ksatria Lapis Baja berat itu menembus udara seperti bola meriam yang berat. Ini adalah serangan yang sangat mahir dilakukan oleh para Ksatria Lapis Baja. Menggunakan kelembaman besar dari kuda perang mereka, bahkan jika perisai musuh diangkat, mereka tidak dapat memblokir dampak dari serangan semacam itu, namun sesaat kemudian, Satria Estai, Tudor terkejut melihat pemuda di depannya mengeluarkan mesin baja dari suatu tempat dan memegangnya di pelukannya, lidah yang panjang dan menyala-nyala muncul di kegelapan malam. Badai logam yang ditembakkan dari senapan mesin berat hanya membutuhkan waktu dua detik untuk menutupi seluruh gang. Lusinan Ksatria Tudor yang baru saja mengepung Ren Xiaosu di gang langsung musnah. Ren Xiaosu membawa senapan mesin berat yang masih mengeluarkan asap dan berjalan ke jalan raya yang panjang untuk menghadapi para Ksatria yang mengelilinginya dari depan dan belakang sendirian, di depannya adalah Knights of Tudor dan di belakangnya adalah Knights of Radiance dari Normandia. Dia sepenuhnya dikelilingi oleh musuh. Ren Xiaosu mengangkat senapan mesin berat di tangannya lagi dan menembak dengan liar. Ayo, para penyihir, bergeraklah. Sejak awal, dia telah mengeluarkan senjata mematikan seperti senapan mesin berat untuk memberitahu para penyihir itu. Jika kalian tidak bergerak, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Ketika Ksatria Tudor di sisi selatan dikalahkan sepenuhnya, Ren Xiaosu meletakkan senapan mesin beratnya dan terus berlari ke selatan. Pada saat ini, sekelompok Ksatria lain muncul dari gang di sebelah kiri dan mencoba mengepung Ren Xiaosu, tapi sebelum para Ksatria Tudor ini bisa keluar dari gang mereka, mereka dicegat oleh Sutua. Dengan adanya Sutua, mustahil bagi para Ksatria dari era senjata jarak dekat ini untuk mengepung Ren Xiaosu. Mungkin orang majus dari kerajaan penyihir tidak mengerti bahwa Ren Xiaosu tidak datang ke sini untuk mengorbankan dirinya sendiri atau binasa bersama kerajaan penyihir. Saat Ren Xiaosu berlari ke depan dengan liar, sekelompok tentara tiba-tiba muncul di atap bangunan gotik di kedua sisi jalan dan mulai menembakkan panah, hujan anak panah yang menutupi langit seperti segerombolan belalang atau awan badai yang menyapu. Ketika anak panah hendak mencapai Ren Xiaosu, pemuda itu melompat dan langsung menutupi dirinya dengan baju besinya. Saat anak panah mengenai armor, semuanya hancur berkeping-keping. Sebelum Ren Xiaosu bisa mendarat di tanah, lokomotif uap tiba-tiba muncul dari udara tipis di bawahnya. Di tengah rentetan anak panah, seolah-olah seekor naga timur telah menembus awan yang tidak menyenangkan, Ren Xiaosu mendarat di bagian depan kereta dan berdiri tegak. Dia mengenakan baju besi metalik abu-abu dan menaiki kereta hitam yang ganas. Semua ini sepertinya datang dari api penyucian dengan jari menunjuk langsung ke kerajaan munafik di depannya, lokomotif uap itu sangat cepat. Saat badai itu melintasi kota, semua orang sepertinya mendengar suara badai. Banyak satria yang menembak dari atap merasa bahwa dalam sekejap mata, Ren Xiaosu yang berdiri di depan kereta telah menjauh dari mereka, para arjmage tidak bisa lagi duduk diam. Jika Ren Xiaosu memaksa keluar dari kota Gen, apa yang akan terjadi dengan reputasi para dewa, tiba-tiba, suhu musim panas turun, Ren Xiaosu mengerutkan kening dan menyadari bahwa Sutua yang telah melindunginya selama pertempuran ini. Secara bertahap tertutup lapisan es, pada saat itu juga, beberapa gunung es meletus dari tanah dan menerobos gedung-gedung di pinggir jalan saat mereka naik ke udara. Semua batu-bata bangunan hancur dan gunung es secara paksa menjebak Sutua di dalamnya, seperti yang dikatakan Su Anqing dan Chen Jing-shu. Mereka tidak boleh meremehkan para archmagi apapun yang terjadi. Keluarga Tudor dan Norman mampu berdiri tegak di kerajaan penyihir justru karena mereka mampu melakukannya, Ren Xiaosu belum pernah menghadapi sosok seperti kepala keluarga Tudor yang berdiri di puncak piramida kekuasaan. Dan sekarang, pihak lain telah memenjarakan Sutua dengan satu serangan, gunung es itu sangat padat. Dan tidak peduli seberapa keras Sutua mencoba menghancurkannya, ukurannya sepertinya tidak ada habisnya karena terus tumbuh, Ren Xiaosu mengambil keputusan dan memutuskan untuk mengeluarkan RPG untuk membantu Sutua menghancurkan gunung es. Meskipun ini akan sedikit merugikan dirinya sendiri, ini pasti akan efektif. Jika masih tidak berhasil, dia akan menggunakan bom termobarik, namun sebelum dia sempat bergerak, tiba-tiba dia melihat tanah di depan lokomotif uap itu terbelah. Retakan sedingin es meliuk ke arah Ren Xiaosu seperti sambaran petir. Ketika embun beku menimpannya, Ren Xiaosu bahkan merasa gerakan armor itu sedikit melambat. Di dalam armor, alisnya tertutup lapisan es tipis. Ren Xiaosu tiba-tiba menendang lokomotif uap dan melompat menjauh. Saat dia berpisah dari lokomotif uap, retakan es di tanah berubah menjadi jurang yang sangat dalam. Parit alami sepertinya muncul begitu saja di jalan raya yang panjang, lokomotif uap tersebut terjun ke dalam jurang celah, kehilangan pondasi untuk menahan jalurnya, ketika para penyihir tidak bergerak, segalanya tampak mudah. Tapi saat mereka menyerang, seolah-olah mereka ingin melenyapkan ancaman terbesar bagi para penyihir itu, tentu saja, lawannya selalu menganggap Sutua sebagai entitas independen. Dengan menargetkan Sutua terlebih dahulu, para penyihir mungkin mengira itu lebih merupakan ancaman daripada Ren Xiaosu. Kepala keluarga Tudor telah mengambil tindakan, tetapi Ren Xiaosu tidak panik. Dia masih bertekad untuk menerobos segala pengepungan saat dia menuju ke selatan. Ketika Knights of Tudor dan Knights of Radiance melihat Sutua dan lokomotif uap telah ditahan secara terpisah, mereka menjadi fanatik lagi. Di tengah situasi berbahaya, Ren Xiaosu tiba-tiba berjalan ke sebuah gang kecil. Dia ingin menggunakan gedung-gedung padat di kota Gen sebagai tempat berlindung agar terhindar dari pandangan para penyihir agung. Menurut Chen Jingxiu, jangkauan perapalan mantra penyihir agung harusnya sekitar seribu meter. Baik itu kepala keluarga Tudor atau keluarga Norman, mereka pasti akan menjaga jarak yang mencerminkan keinginan mereka untuk hidup. Ini juga berarti bahwa setelah Ren Xiaosu memasuki gang, pihak lain tidak akan bisa memberikan pukulan tepat padanya kecuali mereka secara sukarela mendekat, patung es elang yang sangat besar muncul di langit. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah Ren Xiaosu dalam upaya untuk mengidentifikasi lokasi tepatnya dari pandangan mata burung. Setiap kali elang mengepakkan sayapnya, sejumlah besar embun beku berhamburan ke udara. Aura sedingin es adalah pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat, ia terbang lurus di udara saat mencari Ren Xiaosu di bawah dengan matanya yang tajam, tapi saat ia mendekati Ren Xiaosu, ia melihat ke bawah dan menyadari bahwa dia sedang mengarahkan senjata baja hitam ke arahnya. Pemuda yang bersembunyi di balik gedung memandang elang melalui teropongnya dan tampak tersenyum, suara tembakan terdengar. Akhirnya, keluarga Tudor memahami bagaimana elang yang dikirim oleh penjaga depan menghilang saat itu, dia benar-benar berani diam dan menyergap kita. Sebuah suara tua di belakang ksatria Tudor mencibir, dekati dia. Jangan biarkan dia kabur dari kota Gen. Seorang Arjmage memandangi kepala keluarga tua Tudor. Tidakkah terlalu banyak warga sipil yang menjadi korban tambahan jika kita berperang di kota? Hal ini mungkin mempengaruhi reputasi kita sampai batas tertentu. Yang lebih penting lagi, beberapa barang dagangan penting disimpan di area ini. Apa yang perlu ditakutkan? Rute pelariannya mengarah secara diagonal ke gerbang selatan. Disitulah wilayah keluarga Norman berada. Kepala keluarga Tudor berkata dengan tenang, kami akan membunuhnya saat itu juga. Di Rose Avenue, Su An King dan yang lainnya muncul dari selokan. Tetapi pada saat ini, para ksatria sudah mengejar Ren Xiaosu dan menuju ke selatan kota Gen, karena itu, yang bisa mereka lihat hanyalah mayat-mayat berserakan di tanah. Saat Summer dan Melgor pertama kali menyaksikan pemandangan ini, semua orang terkejut dan tak bisa berkata-kata saat mereka berdiri di Rose Avenue yang kini sunyi. Apakah dia benar-benar berjuang untuk keluar sendirian? Su An King bertanya sambil terkesiap, Chen Jiu mengamati sekelilingnya dan berkata, semuanya menderita luka sayatan tajam. Saya khawatir ini benar-benar hasil karya satu orang. Ada sekitar 710 orang yang tewas. Qian Wei Ning telah mengidentifikasi jumlah korban tewas hanya dengan pandangan sekilas. seseorang seperti itu dari dataran tengah yang datang ke kerajaan penyihir bagaikan serigala di antara domba. Su An King menghela nafas, Chen Jing Shu tiba-tiba berkata, dia pernah berkata bahwa dia sebenarnya ada di sini karena dia ingin menghancurkan kerajaan penyihir. Ayo pergi, keributan sedang terjadi di selatan. Dengan itu, Chen Jiu memimpin jalan menuju ujung Rose Avenue. Ketika mereka berbelok ke selatan di sebuah persimpangan, mereka terkejut menemukan mayat di jalan lain tidak lebih sedikit daripada di Rose Avenue. Saat semua orang terus berjalan, terkadang mereka merasa seperti sedang berjalan di neraka. Meskipun anggota sanktuari juga pernah membunuh sebelumnya, mereka tidak pernah benar-benar bertarung di medan perang yang sebenarnya, oleh karena itu, mereka terkejut dengan pemandangan ini, seolah-olah pemandangan paling kejam di dunia ada di hadapan mereka, Bibi. Apakah kamu ingat ketika kita sebelumnya berspekulasi apakah Ren Xiaosu pernah membunuh seseorang sebelumnya? Chen An'an berkata dengan suara rendah, Pada saat itu, kami menduga dia telah membunuh tidak lebih dari sepuluh orang, namun nyatanya, mereka sudah lama bepergian dengan manusia super paling ganas di dunia, semua orang terus mengejar ke arah selatan untuk waktu yang lama. Chen Jiu tiba-tiba berkata, buatlah dek observasi untukku. Ini akan berbahaya. Bagaimana jika Anda berdiri terlalu tinggi dan menarik perhatian para Tudor dan Normandia? Su An'king berkata dengan cemas, saya tidak terlalu peduli lagi. Saya harus melihat apa yang terjadi, kata Chen Jiu tegas, Kian Weining mengeluarkan teropong militer dari ranselnya. Ini diberikan kepadaku oleh tuanku. Anda dapat menggunakannya untuk melihat lebih jauh. Terima kasih, kata Chen Jiu setelah mengambil teropong. Setelah itu, seorang anggota tempat suci di sebelah Chen Jiu memegang mata penglihatan sejati berwarna merah di tangannya dan membacakan mantra. Tanah bata abu-abu di bawah kaki Chen Jiu tiba-tiba terangkat. Mantra elemen tanah ini langsung memberi Chen Jiu sebuah platform dan mengirimnya puluhan meter ke udara sehingga dia bisa mengamati seluruh kota secara visual. Namun sebelum dek observasi mencapai titik tertingginya, Chen Jiu mengangkat teropong militer ke matanya dan terpana dengan apa yang dilihatnya. Di depannya, tak seorang pun di kota Gen yang luas menoleh untuk melihatnya. Setiap orang hanya punya satu target. Pemuda yang berlari kencang di kejauhan, Chen Jiu bersumpah ini adalah pemandangan paling menakjubkan yang pernah dia saksikan seumur hidupnya. Semua kekuatan musuh berkumpul dalam satu arah seperti arus deras yang gelap dan target mereka hanya satu orang saat dia berdiri cukup tinggi. Dan dengan bantuan teropong, Chen Jiu bisa melihat seluruh medan perang, Ren Xiaosu telah menonaktifkan armornya, jadi sepertinya tidak ada sesuatu yang luar biasa dari pemandangan ini. Namun, ada kesan spektakuler lain dalam kecepatan dan kekuatan sprint gila itu, Chen Jiu tiba-tiba menyadari ada trik lain untuk melarikan diri pemuda itu. Bukannya tanpa pola saat rombongan lain melintasi gang. Selama pengejaran besar-besaran ini, Chen Jiu melihat Ren Xiaosu terus-menerus menghindari rumah penduduk dan seolah-olah dia khawatir orang yang tidak bersalah akan menjadi korban tambahan dalam pertempuran tersebut, bukan karena pemuda itu tidak memiliki kesempatan untuk melawan, tetapi karena dia tidak terobsesi dengan pertempuran saat dia melarikan diri ke selatan. Tidak, dia tidak berusaha melarikan diri. Sebaliknya, dia mencoba memikat paraksatria dan penyihir untuk mengejarnya ke arah selatan. Mengapa? Chen Jiu bergumam, apa yang kamu coba lakukan? Terdapat pusat distribusi barang besar-besaran yang terletak di dekat gerbang selatan kota Gen. Semua upeti yang diangkut dari selatan ke rumah Norman dimuat dan diturunkan di sini. Tepat ketika Ren Xiaosu tiba di daerah ini, kepala keluarga Tudor yang berlapis baja bangkit dari tandunya. Karena usianya yang sudah tua, baju besi yang berat menjadi beban baginya. Dia membutuhkan seseorang untuk mendukungnya sehingga dia bisa berdiri dengan baik. Tandu besar itu dibawa oleh 16 gladiator bertelanjang dada. Sutra dan jumbai digantung di bangunan mirip pavilion. Di tandu, kepala keluarga Tudor berdiri diam dan menatap ke depan dengan eye of trusik hitam di tangan, ratusan ksatria Tudor mengepung sang patriar jika ada yang tiba-tiba menyergapnya, pergi dan ciptakan peluang untukku. Suara tua kepala keluarga Tudor terdengar dari balik baju besinya, orang kedua di keluarga Tudor mengangguk di sampingnya. Dimengerti, ayah. Archmage menggunakan mantra wind bin untuk mengangkat dirinya ke langit. Selama momen singkat di udara, mata emas penglihatan sejati di tangannya perlahan mulai bersinar. Lantunan mantra misterius terdengar seperti himne di kejauhan, para ksatria Tudor yang menjaga tandu-duduk dengan tenang di atas kuda perang mereka. Ekspresi mereka tersembunyi di balik pelindung abu-abu gelap. Ren Xiaosu semakin dekat dengan gerbang selatan dan hanya berjarak satu kilometer, tiba-tiba, dia merasakan cahaya keperakan yang luar biasa menyala di belakangnya. Niat membunuh yang telah lama ditekan oleh keluarga Tudor akhirnya akan berkembang. Kedua Archmage telah bergan dengan tangan, dengan niat satu-satunya Archmage untuk menciptakan peluang bagi patriar keluarga Tudor untuk membunuh ren Xiaosu adalah orang mati yang sedang berlari. Mantra yang berlangsung selama beberapa detik diucapkan tepat pada saat mantra itu mulai berlaku, namun yang mengejutkan mereka bukan hanya waktu yang selangkah lebih maju dalam ilmu sihir mereka. Tapi juga senjata dan bahan peledak, suara tembakan terdengar dari atas tembok. Saat gemuruh guntur menggelegar, ren Xiaosu tersenyum pada gadis bertopi di depan. Dia balas tersenyum padanya, seolah-olah mereka berdua tidak peduli ke mana arah peluru yang baru saja ditembakkan. Waktu seolah berhenti di dunia mereka, sama seperti berkali-kali di masa lalu, dia akan selalu muncul saat ren Xiaosu membutuhkannya, tidak ada kesepakatan sebelumnya di antara mereka, tetapi gadis itu tidak mau melewatkan bagian manapun dari kehidupan ren Xiaosu. Peluru yang berputar menimbulkan kegelapan malam dan melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, menembus hingga ke Archmage yang telah terbang ke langit. Orang yang ditunggu-tunggu ren Xiaosu akhirnya tiba, dan mereka yang seharusnya berada di sini akhirnya ada di sini juga, Luolan melompat-lompat di dinding sambil melambaikan tangannya. Roroh martir emas menyiapkan senjata mereka sementara Yoki memasang ekspresi jijik di wajahnya, Wang Yun, Ji Ziang, penjahat agung, dan P5092 saling memandang dengan gembira sementara si Cubster, Sun Yew, berdiri di samping dengan ekspresi putus asa. Sementara itu, Yow Yingzui berdiri di belakang Yang Xiaojin seperti anak kucing yang patuh. Semuanya berlumuran tanah dan sepertinya mereka tidak membuang waktu untuk bergegas ke kota Ghen yang Xiaojin dan Yow Yingzui tiba lebih. Awal Bahkan lebih awal dari Ren Xiaosu, sedetik kemudian, Ren Xiaosu berbalik dan melihat ke arah datangnya. Satria Tudor dan Normandia bergegas ke arahnya dari arah itu. Derap sepatu kuda tunggangan mereka terdengar seperti gelombang laut dan teriakan perang mereka terdengar seperti angin menderu, semua musuh di dunia, Ren Xiaosu tertawa dan berkata, kalian sudah selesai mengejar. Giliranku Sekarang Selamat datang di dunia saya dalam kegelapan malam yang pekat, puluhan ribu tanda terima kasih di istana pikiran Ren Xiaosu berkurang dengan cepat. Batu kemahiran berwarna abu-abu muda dikeluarkan dari mesin penjual otomatis dan menghilang menjadi debu saat batu itu keluar, berubah menjadi dasar sihir Ren Xiaosu. Makmur Barat laut, di depan tsunami yang datang tanpa batas, sebuah gerbang bintang terbuka, gerbang bintang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Itu telah menjadi lebih dari sepuluh kali lebih besar dan tampak seolah-olah kerajaan ilahi akan turun ke bumi, partikel yang berputar sama mempesonanya dengan cahaya bintang, yang Xiaojin diam-diam melihat pemandangan di balik gerbang bintang dan merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan. Itu adalah pegunungan Jing, tempat dia pertama kali bertemu Ren Xiaosu, sekelompok pasukan yang telah lama ditempatkan di pegunungan Jing memeriksa tanda-tanda vital dari dua monster besar di depan mereka setiap hari. Sekelompok mesin nano kecil berenang di dalam aliran darah monster. Lima laptop militer taktis dipasang di depan raksasa yang sedang tidur itu. Pasukan ini bahkan membawa generator listrik, pada saat ini, salah satu monster besar tiba-tiba membuka matanya. Pupil hitam vertikal di mata kuningnya tampak seperti jurang yang tajam seperti pisau, makhluk lainnya masih tertidur di bawah kendali mesin nano, monster yang terbangun itu perlahan berdiri, peringatan-peringatan berwarna merah muncul di layar komputer berupa tanda seru yang menandakan bahaya. Kami kehilangan kendali atas makhluk berevolusi, A002. Kami kehilangan kendali atas makhluk berevolusi, A002. Mesin nano ditubuh kreature A002 secara bertahap dinonaktifkan. Tekad besar makhluk itu mulai melawan semua gelombang elektromagnetik eksternal yang datang dari batang otaknya. Pada akhirnya, ia terlepas dari kunci di tubuhnya, semua orang di kelompok pasukan ini secara bersamaan melihat ke gerbang bintang di sebelah makhluk A002. Tujuh satelit di langit dengan cepat mencari semua aktivitas di permukaan bumi dan akhirnya memperbesar gerbang bintang di kota Gen. Ini adalah portal dimensi, program yang berjalan di laptop taktis sepertinya mengalami kesalahan. Seolah-olah ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka hanya bisa membiarkan makhluk itu terjun lebih dulu ke dalam portal yang mempesona itu, mengaung, raungan mengerikan terdengar dari gerbang bintang dan membuat paraksatria dan kuda perang yang mendekat menjadi panik. Kuda-kuda perang yang terlatih itu tampaknya berubah menjadi anak kuda biasa yang ketakutan dan tidak mau mengambil langkah maju. Sosok merah yang cukup besar untuk menutupi langit muncul dari balik gerbang bintang. Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyenggol Ren Xiaosu dengan penuh kasih sayang. Ren Xiaosu balas tersenyum dan mengelus moncongnya. Apakah kamu tengah malam atau senjah? Midnight dan Dus adalah nama dua makhluk menakutkan itu. Ini adalah teman lama yang menemani Ren Xiaosu melewati masa sulit di laboratorium 39. Itu adalah hadiah dari Ren Hi untuk ulang tahun Ren Xiaosu yang ke-12. Dua tokek macan tutul peliharaan pada hari itu di pegunungan Jing. Ia tidak keluar dari gunung berapi karena amukannya tetapi karena ia merasakan aura tuannya mereka telah mengonsumsi darah Tuhan. Setelah menerima pemanggilan Dewa itu mereka kembali ke sisi tuannya lagi sambil setia-setia bab 1199 sangat tidak terduga ketika tokek macan tutul keluar dari gerbang bintang penduduk kerajaan penyihir di gerbang selatan kota Gen tidak dapat lagi menahan diri ketika Knights of Tudor dan Knights of Radiance memasuki kota penduduk tidak melarikan diri. Itu karena semua orang merasa bahwa pertempuran itu tidak akan mempengaruhi mereka. Selama mereka patuh tinggal di rumah tidak akan ada masalah selama periode ini bahkan ada beberapa orang yang diam-diam mengawasi dari jendela untuk melihat apa yang sedang terjadi. Bahkan lebih aneh lagi bagi beberapa dari mereka yang menonton karena mereka merasakan perasaan berpartisipasi dalam sejarah seperti yang tertulis. Namun saat makhluk itu muncul segalanya berubah itu karena ini adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui di mata mereka tokek macan tutul lebih seperti naga jahat yang muncul dari neraka. Satria Tudor mungkin tidak begitu saja melibatkan orang yang tidak bersalah tapi bagaimana dengan makhluk kadal tak dikenal? Jawaban yang ada di benak kebanyakan orang adalah kadal tidak peduli apakah Anda adalah warga Tudor atau Normandia. Rakyat jelata berteriak ketika mereka melarikan diri dari rumah mereka. Pakaian mewah mereka sangat kontras dengan baju besi gelap yang dikenakan paraksatria ketika beberapa orang melarikan diri mereka berbalik dan terkejut melihat pemuda misterius di gerbang kota menyentuh moncong kadal dengan lembut. Kadal itu mungkin beberapa ratus kali lebih besar dari pemuda itu tetapi pada saat ini ia dengan patuh dan penuh kasih sayang menurunkan tubuh dan kepalanya ke arahnya tiba-tiba ada perbedaan yang mencolok antara kekecilan pemuda itu dan kebesaran si kadal tapi baik itu pemuda atau kadal tak satu pun dari mereka merasa terancam oleh para penyihir. Dalam situasi kacau yang disertai jeritan manusia dan kadal itu tampil begitu damai dan harmonis sebelum orang-orang melarikan diri. Dari rumah mereka semua orang mengira Ren Xiaosu dan kadal adalah utusan yang melarikan diri dari neraka dan diperintahkan untuk menghancurkan kerajaan ilahi mereka namun banyak dari mereka yang tiba-tiba merasa bahwa ini mungkin adalah Tuhan yang sebenarnya. Sedangkan para dukun adalah setan yang berpura-pura menjadi utusan Tuhan Kamu, tengah malam kata Ren Xiaosu sambil menyentuh moncong kadal itu dengan penuh kasih sayang dia bisa merasakan nafas hangat makhluk di sebelahnya. Ada tanda lahir kecil berbentuk bulan sabit hitam di sisi kiri moncongnya itulah cara Ren Xiaosu membedakan antara tengah malam dan senja dulu dia selalu merasa midnight dan dusk terlihat agak konyol. Sekarang mereka telah tumbuh sedemikian besarnya di lingkungan vulkanik dia sedikit tidak terbiasa dengan hal itu namun berkumpul kembali dengan teman lama selalu merupakan hal yang baik mantra pemanggilannya hilang. Jika ada Archmage lain yang memanggil monster seperti itu melalui gerbang bintang. Mereka mungkin sudah mati sekarang persis seperti Melgor diserang oleh kambing setelah memanggil beberapa dari mereka jika seorang Archmage mempraktikan mantra pemanggilan hingga 90 ribu kemahiran mantra Ren Xiaosu mereka hanya akan berfungsi sebagai camilan midnight setelah mereka memanggilnya oleh karena itu Ren Xiaosu adalah satu-satunya orang di dunia yang cocok untuk mempelajari mantra pemanggilan. Itu karena dia sekarang memiliki hewan peliharaan paling menakutkan di dunia kemunculan midnight membuat semua Knights of Tudor dan Knights of Radiance menjadi panik bahkan kepala keluarga Tudor berdiri linglung dan tak bisa berkata-kata ditandunya para kuda perang mulai mundur tanpa sadar dari rasa takut yang mereka rasakan jauh di dalam hati. Serta penindasan aluriah yang dilakukan karnivora terhadap omnivora. Bukan hanya para kuda perang bahkan para ksatria yang menungganginya pun ketakutan seruan-seru terdengar di tengah kerumunan dan bahkan raungan marah Komandan Integrity Knight untuk mengendalikan pasukan pun tenggelam. Arus deras mulai surut saat mundur beberapa ratus meter jauhnya bukan karena para ksatria elit memiliki mental yang lemah tapi karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengalahkan monster di depan mereka jauh di belakang arus deras ini Rahang Chen Jiu ternganga saat. Dia berdiri di deobservasi yang tinggi. Apalagi yang bisa dia katakan awalnya tempat suci sedang memperdebatkan apakah akan menyelamatkan Ren Xiaosu. Namun dia terkejut saat mengetahui pihak lain tidak perlu diselamatkan sama sekali awan gelap tampak menjulang di langit malam dan bintang-bintang pun tampak tertutupi oleh apa yang terjadi. Chen Jiu berdiri tinggi di udara seperti penonton yang menyaksikan pertunjukan panggung yang menarik. Malam ini kemanapun ceritanya mengarah pertunjukan ini tidak lagi ada hubungannya dengan tempat suci. Ini adalah perang antara beberapa orang dan tentara berkekuatan 10.000 orang hanya beberapa orang yang berdiri di belakang Ren Xiaosu membuatnya tampak tak berdaya menghadapi tsunami. Namun semuanya akan berbalik malam ini di dunia ini tidak ada yang lemah mengalahkan yang kuat. Yang ada hanyalah kebenaran bahwa seseorang yang lebih kuat selalu ada di luar sana. Jadi ini adalah keturunan penunggang itu? Gumam Chen Jiu di medan perang Ren Xiaosu mengenang masa lalu dengan Midnight seolah tidak ada orang lain di sana. Lalu dia menepuk moncong Midnight dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum Ayo aku serahkan musuh yang datang di belakang kami padamu. Anda hanya diperbolehkan membunuh mereka bukan memakannya. Tengah malam raung ke langit Tiba-tiba awan gelap tampak terbelah saat langit berbintang di belakangnya mulai terlihat kadal merah besar itu berbalik dan bergegas menuju tembok kota selatan. Ketika tembok megah kota Gent muncul di jalurnya Midnight menerobos sebagian darinya semua orang di kerajaan penyihir dulunya bangga dengan kota Gent yang megah. Tembok yang menjulang tinggi melambangkan kekuasaan orang majus dan otoritas keluarga Tudor dan Norman seseorang pernah membual bahwa betapapun megahnya gosok di langit ia tidak dapat terbang melewati baut panah yang ditembakkan dari benteng kota Gent namun kini sesosok makhluk tiba-tiba merobohkan hal yang paling mereka banggakan. Kemudian Midnight menuju ke selatan menuju hutan belantara tanpa menoleh ke belakang Yoki yang berdiri di atas tembok merasakan ketakutan yang kami beruntung tidak berdiri tepat di belakang Ren Xiaosu. Kalau tidak kadal itu akan menabrak kita. Luolan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata keren. Luolan dan rekan-rekannya tersebar di bagian atas tembok kota. Kadal bernama Midnight tidak mengenal mereka sama sekali. Jika mereka menghalangi jalannya mereka mungkin akan mati dengan kematian yang membingungkan penjahat agung memuji komandan masa depan adalah penghancur benteng dan hewan peliharaannya ini sama seperti tuannya. Wang Yun mengejek mengapa ada nada bangga dalam kata-katamu? Tentu saja ada. Penjahat hebat berkata sambil tersenyum saya pasti harus membual tentang calon komandan saya karena kenaikan gaji saya bergantung padanya. Hei kemana perginya kadal itu? Ji Xiang bertanya-tanya P5092 dengan tenang menjelaskan Satria Tudor dan Ksatria Cahaya tiba-tiba kembali untuk memperkuat para majus tapi masih ada keluarga Berkeley di selatan yang mengincar kami. Ketiga klan pasti sudah mencapai kesepakatan jadi para Ksatria Inferno mungkin sedang dalam perjalanan ke kota Gen. Saya pikir komandan masa depan mengirim tokek macan tutul itu ke selatan untuk mencegat mereka. Faktanya P5092 telah menebak dengan akurat pikiran Ren Xiaosu. Baik itu penjahat hebat atau Wang Yun meskipun mereka memiliki keahlian unik mereka sendiri mereka tidak pandai mengamati gambaran besarnya di medan perang. Alasan Ren Xiaosu melakukan ini adalah karena dia tahu betul bahwa meskipun Midnight berukuran sangat besar ia tidak abadi jika pertempuran semakin meningkat. Para Archmage seperti Patriar keluarga Tudor dan Patriar keluarga Norman yang memiliki Eye of True Siege hitam bisa menjadi ancaman bagi Midnight. Terlebih lagi mantra S yang paling mahir digunakan oleh kepala keluarga Tudor kebetulan adalah kutukan Midnight. Namun jika Midnight menghadapi House of Berkeley situasinya akan sangat berbeda 90% mantra eksklusif keluarga Berkeley berhubungan dengan api. Baik itu Patriar keluarga Berkeley atau Archmage mereka hampir semua mantra mereka berbasis api dan mengapa makhluk seperti Midnight yang bisa mandi di kolam magma harus takut terhadap api paraksatria Inferno di selatan bergerak maju ke utara. Demi pengepungan ini mereka bahkan telah mendahului korps pasokan mereka dan langsung memimpin pasokan mereka menuju medan perang dengan perlengkapan ringan saat mereka maju. Suara benturan armor bergemuruh seperti badai petir tapi saat kuda mereka berlari kencang ledakan yang lebih keras tiba-tiba terdengar di depan yang perlahan meredam keributan yang disebabkan oleh Knights of the Inferno dengan lambayan bendera perang Knights of the Inferno puluhan ribu tentara elit segera mengekang kuda mereka dan terdiam komandan Ksatria ST berkli melaju ke depan dia mengangkat penutup helmnya dan mendengarkan dengan cermat suara di kejauhan suara itu semakin dekat dan dekat tanah juga bergemuruh seperti dipukul dengan kejam seperti genderang langkah kaki komandan Integrity Knight itu mengerutkan keningnya tapi dia segera merasa ada sesuatu yang tidak beres bagaimana bisa ada makhluk sebesar itu di dunia ini yang langkah kakinya terdengar seperti menabuh genderang namun sesaat kemudian sosok merah melaju seperti kilat dari cakrawala ekspresi komandan Integrity Knight itu berangsur-angsur berubah dia tiba-tiba menghunus pedangnya dari pinggulnya dan meraung sekeras-kerasnya itu musuh bentuklah puluhan garuda emas berwajah elang dan bertubuh manusia tiba-tiba melonjak keluar dari formasi paraksatria mereka mengepakkan sayapnya yang menyala-nyala dan memicu gelombang panas yang menyengat para garuda terbang di atas Knights of the Inferno dan menerkam dengan ganas di tengah malam yang akan datang namun saat paraksatria Inferno mengira makhluk kadal yang menakutkan itu akan dibakar sampai mati mereka menyadari bahwa ia sama sekali tidak takut dengan suhu tinggi sebaliknya ia menjadi lebih bersemangat garuda api bersayap emas di langit semuanya dimasukkan ke dalam mulut Midnight satu persatu dengan lidahnya siapkan anak panahmu komandan Integrity Knight itu merau prajurit yang memegang panji perang di sebelahnya segera mengibarkannya pada saat itu paraksatria Inferno menarik busur mereka dan memasang anak panah mereka longgar perintah komandan Integrity Knight spanduk perang di kuda perang mengarah ke tengah malam dari jauh saat puluhan ribu anak panah dilepaskan pada saat yang bersamaan menutupi langit tapi saat semua orang mengira Midnight akan tertusup panah yang tak terhitung jumlahnya mereka mendarat di tubuhnya seperti batang korek api yang menghantam batu tengah malam sepertinya mulai sedikit tidak sabar ia masih menjilat lidahnya setelah melahap garuda ketika ia melihat ke arah ksatria Inferno komandan Integrity Knight berteriak lindungi sang patriar mundur tapi sudah terlambat di kota Gen para ksatria dan penyihir yang kebingungan perlahan-lahan menjadi tenang bukan karena mereka pandai menyesuaikan mentalitas mereka tapi Midnight telah pergi setelah menerobos tembok kota semua orang melihat lubang besar di tembok kota Gen dan merasakan keterkejutan yang tak terlukiskan banyak orang berpikir bencana para dewa mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini dalam mitos dan legenda kerajaan penyihir bencana alam lebih dari 200 tahun yang lalu adalah bencana para dewa saat para dewa marah atas kejahatan yang dilakukan oleh rakyatnya mereka mengaktifkan kekuatan penghancurnya dalam bencana itu para leluhur kaum Tudor dan Normandia menerima mandat surga dan memimpin mereka yang tidak melakukan kejahatan apapun untuk tetap hidup legenda-legenda ini tidak berasal dari cerita rakyat melainkan dari literatur yang telah direvisi khusus oleh Ordo Magus karena dewa adalah sesuatu mereka perlu memiliki seluruh bukti untuk mendukungnya pada saat ini orang-orang dari rumah Tudor dan Norman tahu betul bahwa raksasa itu mungkin pergi ke selatan untuk mencegat rumah Berkeley memikirkan hal ini mereka menghela nafas lega jika House of Berkeley bisa membunuh monster itu itu akan menjadi bonus namun jika mereka tidak bisa setidaknya mereka bisa mengurangi tekanan pada kota Ghen setelah monster itu bertarung dengan kepala keluarga Berkeley dia akan kelelahan bukan? bagaimanapun juga kepala keluarga Berkeley adalah seorang jenius yang langka di kerajaan penyihir kepala keluarga Tudor tahu betul bahwa karena kepala keluarga Berkeley memiliki keberanian untuk memicu perang saudara di utara dia tentu saja memiliki beberapa kartu as di tangannya namun kepala keluarga Tudor tidak mungkin mengetahui bahwa Midnight sebenarnya telah keluar dari kawah gunung berapi dan tidak takut dengan mantra berbasis api berapa lama kamu akan bersembunyi? kata kepala keluarga Tudor dengan keras dari balik baju besinya suaranya ditransmisikan dari jarak jauh melalui penggunaan sihir dia tidak berbicara kepada klannya sendiri tetapi kepada kepala keluarga Norman di sisi lain dan medan perang sebuah suara besar dan jauh meledak di udara mari kita bergabung aktifkan mantra garis keturunan keluarga Tudor Anda dengan itu kepala keluarga Tudor memegang eye of trusik di tangannya yang berlapis baja penyihir agung yang ditembak dari langit oleh yang Xiaojin mengeluarkan banyak darah dari lukanya ketika para ksatria Tudor di sekitarnya mendengar mantra garis keturunan akan digunakan mata mereka berbinar yang penting Archmage yang baru saja meninggal adalah putra dari kepala keluarga sebagai orang kedua dia pasti akan menjadi sangat kuat jika dia digunakan sebagai media mantra garis keturunan setelah Archmage Kyle tewas di selatan mereka mendengar patriark mereka telah turun ke Sun City dan menghancurkan hampir separuh kota oleh karena itu alasan keluarga Tudor selalu ditakuti di medan perang adalah karena mereka dapat mengeksplotasi seluruh nilai kematian mereka namun setelah menunggu lama semua orang menyadari ada masalah darah di bawah mayat Archmage Bek tidak membentuk lingkaran sihir mantra garis keturunan yang familiar tidak ada reaksi sama sekali para ksatria Tudor saling memandang banyak penyihir keluarga Tudor juga saling memandang tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi mengapa sang patriark masih belum bergerak suara marah dan gemetar dari kepala keluarga Tudor terdengar dari balik penutup kepalanya dia bukan anakku saat dia mengatakan itu semua orang di sekitarnya tercengang bagaimanapun juga penyihir agung Bek dilatih oleh kepala keluarga Tudor sebagai penerusnya sehingga dapat dilihat betapa pentingnya orang ini bagi kepala keluarga Tudor ketika Archmage Bek meninggal tadi kepala keluarga Tudor masih bisa mengendalikan emosinya tapi sekarang dia tahu anak laki-laki yang dia harapkan bukanlah anaknya sendiri dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi mantra garis keturunan memang sangat kuat itu bahkan bisa digunakan sebagai tes garis ayah di medan perang meskipun itu hanya tes paternitas sekali pakai itu pasti tepat kepala keluarga Tudor terjatuh ke belakang komandan Integrity Knight di sampingnya dengan cepat menangkapnya dan mengangkat pelindung kepalanya sehingga dia bisa mengambil nafas tapi saat dia mengangkat pelindungnya komandan Integrity Knight menyadari bahwa Patriark berusia 97 tahun itu pingsan karena marah mundur sesuaikan formasi untuk melindungi Patriark komandan Integrity Knight itu meraung bahkan Ren Xiaosu dan yang lainnya yang masih waspada penuh di kejauhan tercengang Ren Xiaosu tercengang itu sangat tidak terduga Bab 1200 pemimpin malam berlanjut mantra garis keturunan adalah sihir khusus dari semua klan penyihir kelas 1 seperti mantra pengganti keluarga Winston Ren Xiaosu telah melakukan beberapa upaya untuk membunuh para penyihir keluarga Winston tetapi mereka semua menggunakan mantra pengganti api untuk menangkis serangan tersebut dan malah membiarkan putra mereka mati menggantikan mereka di masa lalu di kerajaan penyihir kriteria setiap orang untuk menentukan apakah klan penyihir dapat dianggap kelas 1 adalah apakah mereka memiliki mantra garis keturunan misalnya selama pertempuran Archmage Kyle di Sun City meskipun keluarga Winston telah mengepung dan membunuh Kyle kematiannya masih menyebabkan kerusakan besar pada keseluruhan Sun City seolah-olah setiap penyihir di keluarga Tudor memiliki efektivitas ganda dalam pertempuran selama bertahun-tahun status keluarga Tudor tetap kokoh di kota Gen tidak ada yang berani berkonspirasi melawan dukun mereka bahkan selama perjalanan keluar kota mengapa demikian? karena mereka khawatir akan memicu mantra pemanggilan garis darah mereka saat itu Ren Xiaosu telah mengendalikan Sutua untuk membunuh pemburu hadiah dari keluarga Tudor mengabaikan betapa kuatnya patriar keluarga Tudor ketika dia turun ke tempat kejadian dengan mantra ini hanya dengan bisa melihat dan mengingat penampilan musuh dengan mantra itu sudah cukup untuk membuat banyak musuh gemetar ketakutan tidak ada seorangpun yang punya cara bagus untuk menghadapi mantra garis keturunan ini sehingga status keluarga Tudor sebagai klan teratas menjadi semakin mengakar keluarga Tudor pernah berkata jangan memprovokasi para Tudor jika tidak cepat atau lambat kami pasti akan menemukanmu kata-kata ini mengejutkan banyak orang selama bertahun-tahun namun seseorang akhirnya menemukan kekurangan dalam mantra garis keturunan keluarga Tudor selama mereka bukan anak kandungmu akan mudah untuk menanganinya Satria Tudor mundur seperti air pasang dan memasang dinding perisai pertahanan 800 meter ke belakang untuk mengatur ulang formasi mereka Satria Tudor tiba-tiba jatuh ke dalam kondisi tanpa pemimpin Panglima sempat pingsan sedangkan wakilnya tewas dalam aksi karena itu semua orang tidak tahu harus berbuat apa di sisi lain keluarga Norman tiba-tiba dibingungkan dengan situasi tersebut karena itu mereka tidak berani bergerak sambil berharap bisa mengamati situasi dengan tenang Luolan Yoki dan yang lainnya mengambil kesempatan ini untuk keluar dari tembok dan bergabung dengan Ren Xiaosu hanya yang Xiaojin yang memanfaatkan kekacauan itu untuk meninggalkan grup dan diam-diam menuju kota Gen dia seperti seekor serigala yang bersembunyi di balik bayang-bayang siap memberikan serangan fatal kepada musuh kapan saja yang Xiaojin bertindak sendiri bukan karena dia percaya diri atau sombong tapi karena dia bisa tetap tenang dia tahu apa yang harus dilakukan dan di mana harus menjadi penembak Jitu kelompok tersebut bagi seorang penembak Jitu berkeliaran sendirian di pinggir medan perang adalah pilihan paling bijak penembak Jitu yang tidak terlihat adalah penembak Jitu yang paling mengancam sebelum berkumpul dengan Ren Xiaosu yang Xiaojin sudah memiliki pola pikirnya sendiri dia memiliki kepribadian yang mandiri dan utuh dan dia juga mampu menjaga dirinya sendiri ini tidak pernah berubah Ren Xiaosu tidak terkejut dengan hal ini dia juga tidak bermaksud mengganggu keputusan yang Xiaojin dia berbalik dan bertanya kepada Yoki apakah kamu yang mengendalikan aliran darah dan menghalangi efek mantra garis keturunan Yoki bingung apa? apa itu mantra garis keturunan Ren Xiaosu menjelaskan kepada semua orang apa itu mantra garis keturunan tapi Yoki masih bingung sepertinya itu bukan kamu Ren Xiaosu menghela nafas sambil menatap kepala keluarga Tudor dengan sedikit simpati di matanya dia pasti dihianati saat itu siapa yang mengira ketika semua orang memikirkan cara menetralisir ancaman mantra garis keturunan ini dari sudut pandang ilmu sihir cara melakukannya sebenarnya lebih berkaitan dengan moral saya kira tidak ada yang mengharapkan hal seperti itu terjadi penjahat agung berkata sungguh tragis Ren Xiaosu mengangguk ya itu terlalu tragis namun penipu hebat sebenarnya salah dalam satu hal seseorang sebenarnya telah memperkirakan hasil ini identitas orang kedua di keluarga Tudor jauh lebih kompleks dari yang mereka duga 60 tahun yang lalu ayah dari kepala keluarga Berkeley setelah merencanakan selama bertahun-tahun mengirim lebih dari 20 mata-mata wanita terlatih ke kepala keluarga keluarga Tudor semua wanita adalah wanita cantik yang tiada taranya dan tampaknya berasal dari latar belakang bangsawan terlebih lagi beberapa hari sebelum para wanita ini dikirim ke rumah Tudor mereka tidur dengan mata-mata pria keluarga Berkeley yang menyusup ke kota Gen patriark sebelumnya dari House of Berkeley telah melakukan semua ini untuk menjebak House of Tudor bagaimana mungkin keluarga Berkeley yang telah merencanakan ekspedisi ke utara sejak 60 tahun lalu hanya merencanakan kampanye militer ini harus menjadi rencana subversif yang mencakup segalanya dan tidak bermoral ini adalah jenis pertarungan yang terjadi antar klan penyihir dan ini 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih buruk dari apa yang tercatat dalam sejarah namun bahkan kepala keluarga sebelumnya dari House of Berkeley tidak dapat menyangka bahwa salah satu bayi tersebut tidak akan ditemukan dan juga menjadi putra kesayangan dari kepala keluarga Tudor ini adalah salah satu skema darurat yang memberikan kepercayaan diri kepada Patriar House of Berkeley saat ini untuk memulai ekspedisi utara faktanya skema darurat ini memang sangat efektif tanpa perlu menggunakan 10% kekuatan tempurnya kepala keluarga Berkeley berhasil membuat marah kepala keluarga Tudor hingga dia pingsan kepala keluarga Tudor sendiri memiliki beberapa ratus putra jelas tidak mungkin seorang istri bisa melahirkan begitu banyak anak laki-laki oleh karena itu tentu saja ada celah untuk dieksploitasi karena dia mengambil begitu banyak istri Ren Xiaosu menyadari seharusnya ada lebih banyak lagi keturunan tidak sah di keluarga Tudor namun tidak ada cara untuk memverifikasi hal-hal seperti itu di kerajaan penyihir tentunya dia tidak akan membunuh putranya hanya untuk memverifikasi hubungan mereka bukan? jika dia membunuh mereka mantra garis keturunan tidak lagi berguna di sebelahnya Yo Yingzui bertanya dengan suara rendah apakah menurut Anda kami dapat menyediakan prosedur medis berbasis sains untuk para penyihir ini setelah kami menyatukan tempat ini? saya pikir mereka seharusnya membutuhkannya bukan? ini pasti akan menjadi usaha yang sangat menguntungkan semua orang memandang Yo Yingzui dengan heran Ren Xiaosu menghela nafas dan berkata kamu benar-benar ahli dalam bisnis pemikiran dan sudut pandang setiap orang sangat berbeda satu sama lain misalnya P5092 sedang memikirkan strategi serangan dan pertahanan mereka saat dia berdiri di atas tembok kota adapun Wang Yun dia berusaha menghafal peta kota Gen terlebih dahulu sementara penjahat agung memikirkan cara menyanjung komandan masa depan sementara itu Yo Yingzui yang penggila uang sedang memikirkan bagaimana membuat warga di sini rela membelanjakan koin emas mereka apa yang kita lakukan sekarang P5092 bertanya apakah kita menduduki kota ini atau haruskah kita membunuh mereka semua komandan masa depan anda harus menetapkan tujuan terlebih dahulu sebelum saya dapat merumuskan rencana pertempuran Ren Xiaosu memikirkannya dan menjawab bagaimana saya bisa memaksa kepala keluarga Norman untuk menunjukkan dirinya hanya dengan menyingkirkannya terlebih dahulu kita dapat menduduki kota tanpa menimbulkan banyak korban haruskah kita memaksanya bergerak P5092 berpikir sejenak dan berkata kalau begitu kita harus memaksanya keluar dan menyelamatkan keluarga Tudor klan penyihir ini selalu bersekongkol satu sama lain dan keluarga Norman telah berselisih dengan keluarga Tudor selama lebih dari 100 tahun dia sangat bahagia jika kita memusnahkan keluarga Tudor saat ini jadi mengapa dia muncul dan menyelamatkan mereka Ren Xiaosu bertanya dengan rendah hati P5092 dengan tenang menjelaskan karena dia tidak mau membantu mereka kita harus menyakitinya terlebih dahulu kami akan melakukannya sampai dia memahami saling ketergantungan mereka dengan keluarga Tudor ketika Wang Yun dan yang lainnya mendengar ini mereka tersentak kedengarannya sangat kejam namun kamu mengatakannya dengan nada yang paling sopan namun saran P5092 memang mudah dipahami Ren Xiaosu mengerti maksudnya Yo Ying Sui berdiri di samping Ren Xiaosu dan berkata dengan penuh semangat Tuan, mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada saya saja? wanita ini sudah terlalu lama diawasi oleh Yang Xiaojin sekarang Yang Xiaojin tidak lagi berakting sendirian Yo Ying Sui akhirnya merasa dia bisa menunjukkan kekuatannya tidak, tunggu sebentar lagi Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum kamu memiliki misi yang lebih penting untuk ditangani sekarang P5092, bisakah kamu melakukannya jika aku menyerahkan komando divisi lapangan ke-6 kepadamu? mata P5092 berbinar meskipun dia belum menyadari pintu ajaib itu dia mempercaya semua yang dikatakan Ren Xiaosu jika Ren Xiaosu berjanji untuk membiarkan dia mengambil alih komando divisi lapangan ke-6 dia pasti akan memenuhinya tidak ada kata kerendahan hati atau kesembongan dalam kamus P5092 yang dia pedulikan hanyalah perang dan kemenangan komandan masa depan jika Anda mengizinkan saya mengambil alih komando divisi lapangan ke-6 saya pasti akan membantu Anda merebut kota Gen kesepakatan tidak jauh di belakang Knights of Tudor dan Knights of Radiance Chen Jiu masih berdiri di dek observasi yang dibangun dengan sihir dalam keadaan linglung saat dia menyaksikan keseluruhan pertunjukan dimainkan di kegelapan malam dia melihat kepala keluarga Tudor pingsan sementara puluhan ribu ksatria mundur 800 meter ke kota Gen seperti air pasang yang surut dia juga menyaksikan para ksatria itu membentuk formasi pertahanan ketika Chen Jiu pertama kali melihat midnight dia mengira naga merah menyala yang aneh itu akan menjadi senjata terhebat Ren Xiaosu tapi sebelum dia sempat bereaksi Ren Xiaosu mengirim midnight ke selatan untuk mencegat House of Berkeley ini sedikit membingungkan Chen Jiu dengan hilangnya ketergantungan terbesarmu apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menghadapi puluhan ribu ksatria hanya dengan beberapa dari kamu terlebih lagi para achmagi dari keluarga Tudor dan Norman bahkan belum mengalami kerusakan serius Chen Jiu tidak bisa disalahkan karena meragukan Ren Xiaosu lagi pula cadangan Ren Xiaosu tampaknya jumlahnya terlalu sedikit dari sudut pandangnya manusia di kota Gen tampak seperti semut di satu sisi ada puluhan ribu tentara dan di sisi lain berdiri sekitar delapan atau sembilan orang tanpa midnight kontras ini terlalu mencolok Chen Jiu tidak tahu banyak tentang dataran tengah jadi dia bahkan tidak memiliki gambaran samar tentang bagaimana Ren Xiaosu dan rekan-rekannya bisa muncul sebagai pemenang sebelumnya Chen Jingxu dan Su Anqing mengajukan keberatan Ren Xiaosu mungkin sangat kuat tetapi dia belum tentu memiliki kemampuan dan kebijaksanaan yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin itu karena Ren Xiaosu yang mereka lihat pada dasarnya selalu bertarung sendirian saat ini Chen Jiu berpikir bahwa meskipun Ren Xiaosu dan individu lainnya kuat bahkan lebih kuat daripada keluarga Tudor dan Norman mereka masih akan kelelahan sampai mati jika harus melawan puluhan ribu lawan dan yang paling penting bagaimana delapan atau sembilan orang bisa menduduki kotagen jika mereka tidak dapat dengan cepat memusnahkan Tudor dan Normandia para bangsawan tua bisa bersembunyi dan bangkit kembali suatu hari nanti setelah penduduk dataran tengah pergi kerajaan penyihir akan tetap menjadi kerajaan penyihir dari aristokrasi lama biasanya hal itu seharusnya terjadi namun Chen Jiu entah bagaimana merasa ada sesuatu yang tidak beres dia merasa penilaian Chen Jingxu dan Su Anqing salah bagaimana mungkin seseorang yang bisa menghadapi kejaran puluhan ribu pasukan dan memanggil naga jahat dengan tenang dan yang mewarisi warisan penunggang itu mungkin tidak memikirkan hal ini sebelum menyerang secara sembarangan bagaimana mungkin calon komandan benteng 178 selalu bertarung sendirian kalau begitu dimanakah orang-orang Ren Xiaosu Chen Jiu mengangkat teropongnya dan mengamati sekeliling tapi dia tidak melihat apapun sesaat kemudian Chen Jiu tiba-tiba melihat melalui teropong bahwa Ren Xiaosu telah mengeluarkan pintu besi besar dari suatu tempat dan menjepitnya ke tanah Chen Jiu tercengang kedua klan penyihir dan ksatria mereka juga tercengang tidak ada yang tahu mengapa Ren Xiaosu tiba-tiba keluar dari pintu tepat setelah itu semua orang melihat tentara tiga orang per pangkat mulai bergegas keluar dari pintu helm taktis multifungsi berwarna hitam rompi anti peluru taktis serbaguna senapan otomatis dengan peluncur granat terpasang dan senapan mesin berat berwarna gelap yang mengancam semuanya sepertinya tidak cocok di kerajaan penyihir tapi itu juga merupakan pemandangan yang sangat gagah semua orang akhirnya menyadari bahwa ini adalah pintu ajaib yang dihususkan bagi para majus dan pasukan dataran tengah telah membuka pintu yang terhubung ke dataran tengah dengan mantra favorit para majus ketika beberapa penyihir melihat ini mereka segera ingin menghancurkan pintu ajaib itu alasan mengapa mereka hanya mundur 800 meter adalah agar para Archmage masih bisa merapal mantra-nya ke arah musuh para penyihir dari klan-klan itu sudah waspada terhadap Ren Xiaosu dan yang lainnya jika mereka ingin mengambil tindakan lebih jauh pintu masuk ajaib itu muncul terlalu tak terduga tidak ada yang bisa memastikan apakah pintu besi yang terkorosi itu terkait dengan kekuatan yang dapat menghancurkan kerajaan penyihir para Archmage ingin bergerak tapi saat salah satu dari mereka menggenggam eye of true sight mereka sebuah peluru penembak jitu muncul entah dari mana dan menembus dadanya semua orang melihat kekejauhan samar-samar mereka melihat seorang gadis bertopi melompat dari atap dalam kegelapan dan menghilang lagi ke jalanan dan gang kegelapan malam adalah kamuflase terbaiknya seseorang dalam kelompok keluarga Norman memerintahkan dengan dingin penjaga depan cepat antar Bailey dan Billy ke sana Bailey dan Billy adalah dua penyihir dari keluarga Norman komandan ingin mengirim kedua penyihir ini ke kematian mereka demi mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan mantra garis keturunan keluarga Norman mantra garis keturunan keluarga Norman adalah mantra yang bisa digunakan untuk penghancuran jarak dekat jadi mereka harus mendekat agar bisa bekerja tapi saat sekelompok orang ini bergegas keluar dari formasi perisai mereka terlempar ke tanah oleh serangkaian tembakan dari bayangan hanya dalam beberapa detik lebih dari selusin mayat berserakan di jalanan kali ini tidak ada yang melihat dari mana peluru itu berasal pencegah yang tidak terlihat ini seperti bayangan yang menyelesaikan di dalam kota Gen rubah hitam tiba di depan P5092 dan Ren Xiaosu begitu dia melangkah melewati pintu ajaib dia memberi hormat kepada mereka dan berkata total kekuatan divisi lapangan K6 16.780 kekuatan saat ini 16.780 perkiraan waktu yang dibutuhkan setiap orang untuk melewati pintu ajaib adalah 31 menit 7 detik 31 menit mungkin terasa lama tapi itu hanya sekejap dalam pertarungan besar Ren Xiaosu telah membaca di sebuah buku bahwa diperlukan waktu 2 jam bagi unit katafrak untuk menyiapkan formasinya selama pertempuran ini sama sekali tidak berlebihan melihat Knights of Tudor dan Knights of Radiance belum sepenuhnya menyesuaikan seluruh formasi pertahanan mereka Ren Xiaosu tidak khawatir mereka akan kehilangan kesempatan untuk bertarung selama periode ini P5092 telah mengambil alih komando seluruh pertempuran sebelum Ren Xiaosu dapat mengatakan apapun P5092 berkata kepada Black Fox mari kita mulai dipahami setelah itu Rubah Hitam membuka kotak hitam yang dibawanya Tuan saya telah membawa pusat komando portable Black Fox mengeluarkan lubang suara dari kotak dan menyerahkannya ke P5092 P5092 mengeluarkan perintah satu persatu dari sini pasukan yang pertama kali masuk melalui portal segera menyiapkan posisi senapan mesin di area yang telah ditentukan untuk melindungi rekan-rekannya yang masih lewat di belakang mereka melakukannya untuk mencegah musuh menyerbu dan menghancurkan pintu ajaib itu lebih dari selusin penembak Jitu dari kompi Piro diambia meninggalkan kelompok dan pergi mencari tempat yang menguntungkan untuk berkemah tujuan mereka bukan untuk menekan musuh dengan daya tembak mereka tetapi untuk menggunakan pikiran tenang mereka untuk mencari penyihir yang dipersenjatai dengan mata penglihatan sejati di antara pasukan musuh ini adalah persyaratan wajib bagi setiap penembak Jitu sama seperti peperangan modern di dataran tengah mereka harus dengan cepat mengidentifikasi musuh yang membawa RPG dan senapan mesin berat hanya dengan menemukan para penyihir mereka dapat mengurangi korban rekan mereka sendiri pasukan tempur divisi lapangan ke-6 yang secara bertahap melewati pintu ajaib dengan cepat membentuk beberapa kolom penyerangan di bawah perintah P5092 ini akan menjadi pertempuran perkotaan yang besar satu-satunya tujuan divisi lapangan ke-6 adalah memusnahkan semua pasukan musuh dan menduduki kota ini P5092 menarik napas dalam-dalam dan berkata mari kita mulai saat itu juga senapan mesin berat yang telah dipasang mulai menembak ketika peluru mengenai formasi perisai paraksatria perisai mereka hampir hancur dalam sekejap dinding es yang melebar menghalangi bagian depan formasi dan mencegah paraksatria ditembus peluru di bawah naungan senapan mesin berat pasukan penyerang mulai menyusup ke kota seperti sungai kota Gen sangat besar dan formasi pertahanan yang dibentuk oleh klan penyihir membentang selebar satu kilometer sementara itu cakupan infiltrasi kolom penyerangan bahkan lebih besar dari atas bentuknya menyerupai kipas besar Chen Jiu yang berada di belakang dapat melihat dengan jelas pemandangan ini dia merasa sedang menyaksikan pasukan yang unik pihak lain memiliki gaya komando yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang di kerajaan penyihir dengan pergerakan pasukan mereka yang cermat dan teratur meski cakupan infiltrasinya begitu luas namun tidak semerawut sama sekali nafas berat para prajurit terdengar melalui radio periksa jalanan dan hilangkan segala potensi ancaman zona A1 bersih zona A2 bersih zona A3 sebelum pertempuran sesungguhnya terjadi Ren Xiaosu telah meminta peta kota Gen kepada Su Anking yang dia sampaikan kepada Black Fox jadi rubah hitam juga tidak tinggal diam divisi lapangan ke-6 telah menyusun persiapan awal pertempuran dan menandai area strategis di peta Black Fox telah melakukan semua ini sehingga P5092 dapat mengambil alih segera setelah mereka bertemu ini seperti bagaimana seorang perawat harus berhati-hati dalam menentukan sudut pisau bedah ke dokter selama operasi sebagai ajudan tanggung jawab Black Fox bukanlah berpartisipasi dalam pengembangan rencana taktis tetapi menyiapkan segalanya untuk P5092 namun ketika ratusan pasukan penyerang secara resmi mulai menyusup ke jalan-jalan beberapa pasukan yang maju secara paralel tiba-tiba melihat calon komandan mereka berjalan dari belakang pemuda dalam kegelapan menghunus pedang hitamnya dan mengangkatnya secara diagonal sutua yang mengenakan topeng putih telah lolos dari batasannya pada suatu saat dan kembali ke sisi Ren Xiaosu seorang pria dan klon bayangan yang satu berjalan di depan yang lain seolah-olah dua pengguna pedang identik sedang berjalan menyusuri jalan raya yang panjang dan berjalan menuju formasi perisai yang ratusan meter di depan P5092 berkata dengan tenang komandan masa depan Anda harus tetap di samping saya Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum tanpa menoleh bagaimana saya bisa membiarkan tentara kita menyerang garis musuh sementara saya bersembunyi di belakang jangan khawatir divisi lapangan ke-6 kita akan selalu dipimpin oleh komandannya ketika luolan mendengar ini dia tertawa terbahak-bahak hal-hal seperti pembunuhan dan pembakaran adalah hal yang paling menarik roh martir emas disebelahnya membawa senapan mesin berat mereka dan mengikuti di belakang memuaskan melihat situasinya penjahat agung yang sedang menggaruk-garuk kakinya di samping mengenakan sepatunya dan mengikutinya komandan masa depan tunggu aku pasukan yang bersiap menyusup ke zona bahaya di Amdia melihat ke belakang calon komandan mereka dan sutua dengan emosi yang tak terlukiskan mereka merasa seolah-olah darah mereka perlahan-lahan mulai mendidih seperti ada sumbu yang menyala di dada mereka dan mulai bergerak menuju tenggorokan mereka Ren Xiaosu mengangkat pedangnya dan menambah kecepatan saat dia mendekati formasi perisai lambat laun pemuda itu melakukan sprint gila-gilaan suara P5092 terdengar di radio kolom penyerangan jangan ganggu ritme seranganmu dengan mencoba mengikuti langkah komandan masa depan Anda hanya akan membuat diri Anda lelah sampai mati komandan masa depan hanya melakukan ini untuk memberikan perlindungan bagi Anda semua maju saja sesuai rencana awal P5092 memandang Yow Ying Sui mari kita mulai MHM Yow Ying Sui mengangguk cahaya hijau muncul di ujung jarinya dan jatuh ke tanah kemudian sesuatu mulai tumbuh secara gila-gilaan di bawah tanah tanaman merambat bawah tanah berkelok-kelok melintasi langit-langit selokan dunia bawah tanah dan meluas hingga ke posisi bertahan di mana para ksatria berada segera setelah itu P5092 melanjutkan T5 keluar ikuti komandan masa depan dan serang formasi musuh kolom penyerangan di sebelah kiri mengambil zona A118 sebarkan pendekatan infiltrasi Anda saya ingin kalian semua menyerang sisi posisi musuh untuk mengalihkan perhatian mereka P5092 berdiri di depan pusat komando sementara seolah-olah sedang bermain catur dengan mata tertutup dia tidak memiliki gambaran keseluruhan situasi tetapi medan perang ada dalam pikirannya sesaat kemudian 22 tentara berotot memisahkan diri dari sejumlah barisan penyerang mereka meninggalkan kelompok aslinya dan mulai berlari semakin cepat mereka seperti serigala yang berlari di belakang raja serigala banyak orang yang tidak mengetahui bahwa P5092 tidak hanya membawa sisa pasukan kompi piro kembali dari dataran utara dia juga bergabung dengan beberapa kombatan T5 yang dianggap orang lain sebagai tank manusia satu atau dua T5 mungkin tidak membuat banyak perbedaan dalam pertempuran tapi 22 T5 akan bertindak sebagai pisau tajam yang memotong formasi ksatria yang masih terjebak di era senjata jarak dekat kecuali jika seorang arjmage menahan rasa sakit dan menyerang bersama para ksatria T5 pasti akan melibas mereka awalnya P5092 ingin menggunakannya untuk menghancurkan formasi ksatria dari samping tapi dia khawatir mereka akan kewalahan dengan jumlah musuh tapi sekarang berbeda mereka memiliki calon komandan yang memimpin serangan itu P5092 percaya bahwa meskipun T5 terjebak komandan masa depan masih bisa memimpin mereka keluar dari masalah Chen Jiu menyaksikan semua ini dengan tenang dari jauh malam ini semakin dia menyaksikan pertempuran itu dia menjadi semakin tenang jadi apakah Ren Xiaosu memiliki keterampilan kepemimpinan? untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini pertama-tama kita harus memikirkan apa itu kepemimpinan? apakah ini tentang memiliki perintah yang tepat? tidak apakah ini tentang memiliki kekuatan tempur yang luar biasa? tidak kepemimpinan adalah tentang memiliki ciri-ciri berikut ketika Anda melangkah ke medan perang mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda untuk maju bersama tanpa ragu-ragu dan tanpa penyesalan serta bersedia bertarung sampai mati dalam pertempuran selain itu agar orang-orang menunggu Anda kembali ke rumah dengan penuh harap menyemangati Anda dan merayakan rampasan kemenangan Ren Xiaosu memiliki semua ini itulah sebabnya Zhang Jinglin mengatakan bahwa meskipun dia pensiun sekarang itu tidak akan menjadi masalah jangkauan pemanah adalah 100 meter dengan kecepatan Ren Xiaosu dan Oldsu hanya perlu beberapa detik bagi mereka untuk menutup jarak sebuah fakta yang juga disadari oleh para penyihir jika mereka ingin menghentikan Ren Xiaosu mereka harus bergantung pada sihir jadi ketika Ren Xiaosu mulai berlari kencang beberapa penyihir yang bersembunyi di antara para ksatria akhirnya bergerak mantra aneh diucapkan satu demi satu sedemikian rupa sehingga Ren Xiaosu harus maju dalam lintasan yang tidak teratur untuk menghindari serangan para penyihir kemudian melantunkan mantra putaran kedua namun sebelum mereka selesai membaca semua orang mendengar suara penutup lubang got diledakan ke udara di sebelah mereka detik berikutnya tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lubang got tanaman merambat yang tajam tidak secara langsung menyerang baju besi para ksatria sebaliknya mereka merangkak melalui celah di baju besi mereka dan menusuk tubuh para penyihir dan ksatria satu per satu tanaman merambat yang awalnya berwarna hijau perlahan berubah menjadi merah setelah menghisap darahnya warna merah tua yang memesona membuat tanaman merambat terlihat sangat menakutkan keributan besar terjadi di dalam barisan para ksatria saat semua orang dikejutkan oleh kemunculan tanaman merambat yang tiba-tiba pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membantu menghilangkan sedikit perhatian terakhir yang tertuju pada Ren Xiaosu sekaranglah waktunya Ren Xiaosu berakselerasi lagi dalam upaya untuk menghancurkan formasi dengan pedangnya tapi sebelum dia bisa bergerak petarung T5D belakangnya sudah selangkah lebih maju satu demi satu mereka menabrak formasi perisai seperti peluru artileri kelompok tank manusia pemberani ini secara langsung menggunakan kekuatan kasar mereka dan menciptakan gelombang manusia saat bersentuhan dengan bagian depan formasi perisai ada juga penjahat agung dengan kekuatan monsternya yang menendang bagian depan formasi dan mengirim para ksatria yang memegang perisai terbang mundur Ren Xiaosu hanya bisa tersenyum tak berdaya dia telah diperlambat karena dia harus menghindari mantra-nya tapi dia tidak menyangka bahwa kelompok petarung T5 akan menyerang di depannya karena itu Ren Xiaosu yang selalu menjadi serigala tunggal jarang ada orang lain yang bertarung bersamanya dalam pertempuran sekarang setelah dia sesekali mengalaminya rasanya cukup menyenangkan Ren Xiaosu berkata melalui lubang suara Ji Ziang Wang Yun bantu aku menemukan kepala keluarga Norman aku ingin tahu di mana dia berada setelah mencapai titik ini pihak lain pasti harus mengambil tindakan pada saat ini Ji Ziang menciptakan platform tinggi di belakang dengan kekuatan supernya untuk memastikan Wang Yun dapat melihat situasi seluas-luasnya Wang Yun berkeringat deras saat dia berdiri di platform tinggi dan mengamati medan perang dengan teropongnya kepala keluarga Norman mengenakan baju besi ksatria dan bersembunyi di antara kerumunan jika dia tidak dapat menemukan pihak lain tepat waktu mungkin akan menimbulkan banyak masalah bagi divisi lapangan ke-6 jika penyihir agung menyelesaikan mantra untuk mantra apapun yang dia kuasai namun laporan mengatakan bahwa kepala keluarga Norman sudah berusia 80-an jadi pergerakannya pasti tidak akan secepat mereka yang berada di masa puncaknya dia pasti juga memiliki bawahannya yang melindunginya jadi Wang Yun perlu menemukannya di medan perang apakah kamu sudah menemukannya Zhang Xiaoman berteriak dari bawah Wang Yun bergumam berhentilah membuatku terburu-buru aku menemukannya komandan masa depan dia sudah sampai jam 9 tapi saya tidak bisa menilai jaraknya untuk saat ini selamat menikmati selamat menikmati